Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada Ibu Sofi Dewa Yanis sebagai moderator. Selamat bergabung juga kepada Bapak Firman, Bapak Irvan, Ibu Pratiwi, Ibu Tati, dan Ibu Zulfa sebagai narasumber kita hari ini. Perkenalkan, saya Larissa Nabila Putri sebagai host dalam diskusi kali ini. Terima kasih ada partisipasinya. Sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama diskusi ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan video dan meng-offkan audionya. Oke, lalu yang kedua, peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan pertanyaan akan dibacakan oleh moderator pada sesi akhir. Oke, hadirin yang berbahagia, kita akan masuk kepada acara yaitu Bincang Literasi yang berjudul Kajian Literasi Baru, Kecapkapan, dan Praktik Literasi Dalam Keseharian. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita sambut moderator kali ini kepada Ibu Sofi Dewayani, dipersilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah membuka acara ini. Sobat Literasi, teman-teman, acara kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi serius, karena yang menjadi topik obrolan kali ini adalah tentang kajian literasi. Tapi kita berusaha membuatnya secara mungkin. Terima kasih atas kajian teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Senang sekali. Saya melihat nama-nama teman-teman yang sudah lama mengenai, mudah-mudahan sehat terus. Dari seluruh penjuru Indonesia, saya melihat dari penerbangan, ada yang dari Bandar Aceh, ada yang dari Semarang, Surabaya, Kalimantan, dari Jakarta, dan dari daerah-daerah lain. Senang sekali, bisa menyusulkan akademisi, peneliti, guru, kemudian akademisi, pekerja literasi dalam forum kita kali ini. Kali ini juga meluncurkan laman kita, Larissa bisa di-share lagi, kajian literasi itu di www.kajianliterasi.com yang tadi sudah teman-teman sempat lihat. Dan laman ini himpun catatan, publikasi, artikel, kemudian buku dari peneliti-peneliti literasi di Indonesia. Jadi mudah-mudahan diskusi ini bisa memulai tradisi memasyarakatkan kajian literasi dalam bahasa yang lebih populer. Begitu harapannya teman-teman. Karena selama ini kajian-kajian literasi itu cenderung dibicarakan di konferensi-konferensi, seminar, webinar, dalam tembok kampus. Nah ini bahasanya agak lebay nih, karena sekarang kampus-kampus saat ini tidak dibangun dalam tembok tinggi. Artinya itu dibicarakan dalam forum-forum terbatas, seperti itu. Dan dengan adanya forum ini, kita mengharapkan diskusi-diskusi tetang kajian atau teori yang selama ini dianggap serius ya, bisa lebih termasukin lagi. Jadi kita ini kadang-kadang, juga nih teman-teman, sebagai peneliti, kita kan diharapkan memiliki novelty atau kebaruan ya, dan memiliki aplikasi, memiliki signifikansi, baik sepertinya praktis. Kita didorong untuk mempublikan karya-karya kita yang terindeks kopus. Ini kopus juga menjadi sebuah standar di Indonesia. Kita memperhatikan bagaimana posisi mental tersebut pada kuadran ya. Itu seringkali menentukan, menentukan apa namanya, standar apa namanya, kita mencantumkan itu pada grand proposal kita. Tapi juga di saat yang sama kita memberikan rekomendasi kepada dulu, kepada sekolah, kepada anggota masyarakat, kepada orang tua. Tapi di saat yang sama juga kadang-kadang kita belum sempat mempublikasikan, membahasakan kajian-kajian kita dalam bahasa yang lebih mudah sehingga sampai pada sasarannya. Nah, harap sedikit kontribusi, ini adalah kontribusi kecil, teman-teman, yang berawal dari himpunan tulisan yang baru sedikit, tetapi kami juga nanti mengharapkan lebih banyak lagi publikasi yang kami himpun sehingga bisa dibaca oleh sasaran dari riset kita. Jadi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai subjek atas seseorang yang bisa mendayagunakan atau bisa memanfaatkan. Nah, pada www.kajianliterasi.com ini, teman-teman, di sini ada publikasi yang terhubung kepada tautan, tautan jurnal yang memuat artikel-artikel kami. Ada profil peneliti di sana, tentu saja kalau teman-teman ingin berkenalan di jauh dengan siapa saja penulis yang sudah menulis publikasi ini. Kemudian ada buku karya-karya kami yang di sini juga memberikan tautan ada, sayangnya di sini masih halaman yang berhak cipta ya, teman-teman ya. Jadi kami tidak memberikan putihkan dari buku tersebut, tapi tentunya teman-teman dapat memahatkan e-book dari beberapa buku-buku ini dari layanan IPUSNAS atau kampus teman-teman, tentu saja. Dan ada buku yang dibeli di marketplace. Kemudian ada artikel koran sebagai upaya untuk membahasakan publikasi tersebut dalam bahasa yang lebih populer. Di sini ada tautan ke Harian Kompas, ada tautan ke media Indonesia, dan beberapa media drink. di antaranya. Kemudian ada sedikit catatan-catatan rinan yang sifatnya keseharian, catatan-catatan dari kami. Lebih banyak lagi artikel-artikel, publikasi, kemudian catatan yang bagi ilmiah maupun yang sifat. ini tentu ya teman-teman ya, sosialisasi pada masyarakat diumum mengingat bahwa garakan literasi ini tidak semakin marah. Baik garakan literasi sekolah, masyarakat, garakan literasi ini juga bisa merujuk kepada atau kebijakan literasi juga saat ini sedang dibuat lebih banyak lagi. Dan tentunya kita semua menginginkan agar kebijakan ini berbasis pada studi-studi empiris yang sudah dilakukan. Nah, pada hari ini teman-teman, kita akan berbicara lebih banyak tentang kajian literasi baru. Kajian literasi baru, mungkin teman-teman bertanya, mengapa namanya kajian literasi baru. Ada istilah juga istilah literasi baru. Literasi yang memanfaatkan media baru atau teknologi. Literasi baru itu saat ini lebih dikenal dengan itu. Tetapi dengan kajian di depannya ini menjadi berbeda karena ini tidak sekedar media, tetapi juga sebuah cara pandang atau sebuah perspektif. Kajian literasi baru ini sebuah cara pandang atau paradigma atau lensa teori yang muncul di tahun 80-an digagas oleh Brain Street, ini ditulis di laman ini, yang memperkaya khasanah literasi sebagai kecakapan yang saat itu mapan sebagai sebuah sebuah kajian. Jadi ini tidak menafikan, tidak menegasikan, tetapi memperkaya sifatnya, karena penting sekali sebuah khasanah keilmu itu harus kaya, ya teman-teman. Jadi, kajian literasi baru ini mungkin penting dalam konteks Indonesia yang saat ini kita sedang berfokus pada literasi sebagai kecakapan, dan kajian literasi baru ini diharapkan bisa memperkaya, mengingatkan tentang konteks sosio-kultural dalam sebuah kajian literasi, bahwa literasi itu sebegnya tidak dianggap sebagai sebuah kecakapan tunggal, seperti itu. Jadi, mengingatkan misalnya dalam teori misalnya reading acquisition, misalnya atau kecakapan membaca, begitu ya, ketika teori literasi mengingatkan bahwa tidak hanya fonik yang penting, fonetik, begitu, tapi juga fonemik, begitu ya, kesadaran tentang bunyi, tapi penting bahwa misalnya kesadaran bunyi itu dibentuk oleh kebiasaan pelafalan sebuah daerah tertentu. Jadi, misalnya kajian literasi baru mengingatkan bahwa, hey, ketika mengajari dia enak belajar membaca, jangan meruntuhkan kepercayaan diri anak dengan mengingat bahwa pelafalannya itu dipengaruhi oleh dari mana dia berasal dan bagaimana tradisi dikeluarganya. Misalnya seperti itu. Jadi, hal-hal seperti itu, teman-teman kajian literasi baru ini memperkaya sekaligus menyeimbangkan, mengingatkan bahwa kecakapan literasi itu sangat berbasis pada konteks sosio-kultural dan tentunya ada hal-hal yang penting juga diperhatikan dalam studi-studi literasi. Dan kami sangat berharap kiranya teman-teman diskusi yang seris tapi santai ini, gitu ya, meskipun nanti kita mengeksplorasi teori-teori literasi, kita juga memberikan inspirasi kepada peneliti-peneliti muda, pada mahasiswa pasca sarjana yang saat ini sedang mencari inspirasi teori, seperti itu. Kemudian, bagi teman-teman untuk bisa berhimpun, untuk bisa melakukan koordinasi, komunikasi, karena tentu saja kajian literasi ini adalah sebuah kajian yang disiplin, teman-teman, tidak hanya kajian yang berbasis pada disiplin kelimuan bahasa. Jadi kami sangat mengharapkan ada komunikasi lintas budaya sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain di mana literasi ini menghimpun juga kajian-kajian dari bidang keilmuan komunikasi, antropologi, sosiologi, kadang-kadang politik, studi gender, begitu ya, tidak hanya pendidikan dan tidak hanya linguistik. Kami sangat berharap terjalin komunikasi seperti itu dan karena itu penting kajian seperti ini dilakukan di luar kampus ya, karena saya yakin teman-teman juga mungkin sudah mempunyai tradisi seperti brownback, tapi itu seringkali dilakukan pada prodi tertentu atau disiplin keilmuan tertentu. Dan di beberapa kampus tentunya sudah memiliki studi literasi atau pusat literasi yang juga sudah menghimpun upaya lintas disiplin, tetapi dengan memiliki forum seperti ini di luar kampus tentu saja ini bisa mendorong upaya multidisipliner itu dengan lebih kuat lagi. Demikian teman-teman, nanti kita akan mendengar lebih banyak lagi tentang praktik-praktik atau kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini, peneliti yang muda-muda ya, paling tidak kita sok muda ya, Mbak Tivi dan teman-teman ya, yang tapi luar biasa produktif teman-teman sudah mempublikasikan karya, saya sampai melibat ngomongnya, di beberapa jurnal dan buku dan kita lebih melihat implementasi dari kajian literasi baru ini dengan lebih kaya lagi karena teman-teman ini berasal dari latar belakang yang beragam. nah, saya sampai lupa memperkenalkan diri saya Sofie Dewayani saya akan moderatori acara diskusi pada hari saya sendiri telah terbatang dari keilmuan pendidikan saya berasal dari curriculum instruction ya atau studi kurikulum dan language literacy adalah divisi keilmuan yang saya teliti di master thesis dan disertasi saya tentu selain sastra anak ya dan kali ini di sini ada ada Mbak Tivi di sini saya panggilnya Mbak dan Mas aja karena kita semua masih muda-muda ini ada Mbak Tivi nanti akan memperkenalkan diri sendiri kemudian ada Mas Irfan ada Mas Firman ini dari Aceh teman-teman ada Mbak Tati Wardi yang berasal dari disiplin keilmuan sastra anak dan ada Mbak Sulfa di sini profilnya nanti teman-teman bisa baca lebih jauh ya saya akan memperkenalkan dulu di sesi pertama ini menyerahkan kepada teman-teman untuk berbicara lebih jauh yang pertama Mbak Tivi silahkan terima kasih Mbak Sofi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi apa ini perkenalan terus langsung mengulas sedikit tentang penelitian gitu kah boleh-boleh supaya kita lebih efisien ya waktunya ya silahkan Mbak boleh-boleh ya terima kasih Mbak Sofi sudah menggagas gerombolan ini gerombolan kajian literasi baru semata-mata karena kita ingin mendokumentasikan begitu banyak praktik literasi yang sudah sangat marah di tanah air ya baik di sekolah keluarga dan juga masyarakat agar itu tidak hanya lewat sebagai kegiatan literasi saja tapi didokumentasikan ke dalam berbagai penelitian teman-teman mohon izin kita santai saja jadi mohon izin saya memperkenalkan diri nama saya Pratiwir Nanih Dia tapi biasanya dipanggil Tiwi dan sehari-hari saya berdukas di jurusan bahasa dan sastra Inggris UNESA di fakultas bahasa dan seni terutama di prodi sastra Inggris saya juga aktif di pusat studi literasi UNESA yang berada di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ini Mbak Sofi ada Bukis ya insya Allah bergabung terhormat sekali Bukis bisa gabung Bukis ini adalah ketua pusat studi literasi dengan minat-minat saya di kajian literasi itu sebenarnya kalau mau jujur dibandingkan dengan teman-teman Mbak Sofi Mas Irvan Mas Firman Mbak Tati dan Mbak Zulfa saya S2 dan S3 nya bukan di pendidikan saya di Murni Sastra Inggris untuk S2 saya dan kemudian di culture studies di kajian budaya namun nampaknya secara tidak sadar sejak dulu sejak S1 itu saya sudah punya ketatariaan di gender dan sampai semakin kesini kesini itu ternyata gender ini selalu saya kaitkan dengan hal-hal terkait dengan reading and writing jadi sebenarnya pertemuan saya dengan new literacy studies itu tidak disengaja itu lebih karena saya mentok tidak nemu teori waktu waktu menggara disertasi kebetulan disertasi saya adalah tentang praktik literasi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hongkong awalnya saya sama sekali tidak mikir tentang literasi tapi ya itu tadi kepapet itu terkenanya jadi saya akan share screen sedikit saja bukan untuk menunjukkan teori-teorinya tapi lebih agar kita bisa melihat secara secara sederhana apa yang saya lakukan di penelitian saya ini ini kah yang yang tampil ya yang literasi dan identitas ya betul sudah jadi prinsipnya teman-teman karena background saya ini di sastra dan kajian budaya tentu saja saya selalu ingin mencoba mengaitkan praktik-praktik disini praktik literasi dalam tatarannya dengan socio-cultural konteks ya nah mengapa kita mengatakan literasi literasi dan identitas ini apa bidangnya dengan literasi yang selama ini kita lakukan dalam rangka gerakan literasi sekolah ya di sekolah itu tanpa mengesampingkan pentingnya gerakan literasi sekolah untuk meningkatkan apa ya skorpisa dan sebagainya itu penting tapi ada satu minat yang saya coba setia di situ jadi tentang literasi dan identitas nah kalau kita lihat disini ini kita mengatakan identitas bukan sebagai kata yang yang tunggal tapi ini jamak ya jadi literasi dan identitas itu adalah kajian yang pada dasarnya melihat bagaimana seseorang bisa mengkonstruksi diri sendiri membaca penulis mungkin memproduksi teks visual dan juga pengguna bahasa jadi kita bisa punya istilah literasi identitas reading identitas dan writing identitas jadi kita tidak bicara tentang keterampilannya tetap lebih pada apa yang dilakukan manusianya pada saat berproses membentuk identitas ini nah karena kajian literasi baru itu memang perspektifnya poststrukturalis ya perspektif yang kritis maka kalau kita lihat di apa segitiga ini misalnya saja secara singkat kalau kita menggunakan cara pandang yang otonomi ya seperti di pendidikan netral gitu ya orang atau siswa banyak baca nah otomatis nanti dia akan meningkat keterampilannya tapi dalam kajian literasi baru itu tidak cukup agar seorang individu itu bisa meraih keterampilan itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan dia atau pemaknaan dia tentang apa sih bahasa buat dia itu apa sih makna literasi buat hidupnya dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri jadi ada faktor yang yang bermain di situ nah dalam kajian literasi baru ini kita sama sekali tidak bisa menolak pengaruh dari relasi kuasa mau di sekolah di keluarga di masyarakat di tempat kerja itu pasti ada kuasa bermain di situ nah kuasa ini yang membuat individu berpikir berpikir atau bertindak dan ketika seorang individu ini berpikir dan bertindak dalam bentuk tertentu itu akan merefleksikan struktur sosial dan sejarah di mana dia tumbuh nah relasi kuasa inilah yang seperti push and pull factor mendorong atau menghambat identitas literat ini menjadi muncul nah dalam konteks ini tentunya literasi dan identitas itu bukan sesuatu yang apa yang yang statis ya ini sangat mungkin berubah siapapun bisa berubah dari yang merasa tidak literat menjadi literat kuncinya adalah ada artefak budaya ada sesuatu yang dia punya sehingga identitasnya menjadi berubah nah ini yang saya mau tunjukkan jadi di dalam penelitian saya ini salah satu salah satu buku yang saya kaji juga TKW menulis ini ditulis oleh dua orang TKW yang sekarang sudah pulang ke Indonesia mereka saja bisa mengapa Anda tidak ini kan ya tamparan sih buat kita kalau mereka katakan kalau TKW menulis masa kita tidak menulis tapi prinsipnya begini teman-teman para buruh migran ini kan di masyarakat kita seringkali ditempeli stereotip negatif ya perempuan yang deso tidak berpendidikan tidak jelas tidak ngeteknologi nah agar mereka bisa mengubah stereotip negatif ini mereka harus punya sesuatu yaitu artefak budaya atau artefak literasi nah ini saya perkenalkan satu teman saya namanya Riri dari Melora yang bekerja di Hongkong sampai sekarang dia masih bekerja di sana ini betul-betul foto dia memang yang dia taruh di blog tapi dari gambar ini kita bisa menunjukkan bahwa dengan melalui blog atau tulisan tadi di buku tadi para buruh migran atau para pekerja migran itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu bukan hanya TKW tapi TKW yang menulis TKW yang blogger ini yang kalau menggunakan kacamata kaca literasi baru bisa kita katakan sebagai upaya untuk memodernisasi diri bukan modern dari kacamata barat tapi kacamata alternatif modern caranya adalah dengan melalui berbagai praktik literasi yang disini salah satu kajian saya adalah literasi digital karena waktu saya memang tidak banyak saya tidak akan detail tapi powerpoint nanti bisa dibaca oleh teman-teman mungkin saya mau tunjukkan ini saja simpulannya bahwa di dalam penelitian saya para buruh migran IDW ini singkatan dari Indonesian Domestic Workers jadi mereka menggunakan jejaring mereka di media sosial di Facebook group kemudian di WordPress di Blogspot di Twitter jangan salah teman-teman buruh migran juga main Twitter mereka menggunakan media sosial ini untuk berbagai tujuan ini dua hal yang sempat saya amati mereka menggunakan Facebook untuk mengkonstruksi identitas mereka bahwa mereka itu bukan hanya pekerja migran tapi mereka itu bisa menghasilkan tulisan publish lagi punya blog bisa membuat film dan menang lomba film film pendek misalnya salah satu yang mereka lakukan juga adalah dan ini sangat luar biasa bagaimana mereka bisa menghimpun suara teman-teman buruh migran dari Indonesia dan juga Filipina untuk alat perjuangan ketika saat itu tahun 2014 ada seorang pekerjaan keren di Indonesia menjadi korban perundungan diulangkan karena Facebook network ini akhirnya untuk singkat cerita majikannya itu kemudian dihukum kalau tidak salah 16 tahun karena kekuatan Facebook itu satu slide lagi saya mau cepat saja hanya untuk menunjukkan bahwa ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan penelitian literasi ini karena ini isu-isu menarik di sekitar kita banyak sekali tulisan saya mau tunjukkan misalnya ini yang paling saya suka sejak dulu itu punya Mas Golagong kemudian ini tulisan teman-teman forum Taman Baca Masyarakat bukunya sudah ada tapi belum dianalisis ini sangat bisa didekati dengan menggunakan perspektif kajian literasi baru ya pakai apa konsep-konsep literasi sponsorship atau literasi naratif bagaimana keterkaitan antara praktik literasi keluarga dan sekolah yang sangat saya suka dan saya mendorong mahasiswa saya untuk melakukan karena saya juga di sastra adalah mencari representasi literasi dalam karya sastra film dan budaya populer ini dan banyak sekali topik-topik yang bisa muncul literasi dan pemberdayaan diri literasi dan kekuasaan literasi sebagai ancaman gender dan sebagainya misalnya ini Laskar Pelangi itu mungkin sudah banyak yang meneliti tapi diteliti dari kacamata literasi belum literasi dan kelas sosial ini sudah ada mahasiswa saya yang menulis literasi dan diskriminasi diskriminasi dan ini topik yang paling-paling sering muncul the triumph of literacy kemenangan literasi freedom writer's diary itu beberapa kali diteliti oleh beberapa mahasiswa saya ini novel terbaru dari Andra Hirata silakan kalau ada yang mau meneliti dari kacamata literasi ini kemenangan numerasi malam bukan literasi kemenangan numerasi karena guru A ini adalah guru sementara itu dulu Mbak Sofi nanti ngobrolnya kita bisa lebih kayang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Mbak Tiwi selamat menikmati tentang bagaimana praktik menulis TKW di Hong Kong sudah juga dibukukan dan ditulis juga dalam artikel di berbagai jenak yang di Bapak Ibu teman-teman bisa menekslorasi tulisan-tulisan Mbak Tiwi di kajian www.kajianliterasi.com tadi Mbak Tiwi sudah banyak menyingkung tentang eksplorasi identitas dalam kegiatan menulis para TKW ini yang tentunya ini juga menarik untuk diteliti bagaimana praktik menulis komersional di Indonesia yang tentunya beragam dan sangat menarik kita akan nanti kita selesai lagi di sesi tanya-jawab Mbak Tiwi tentunya di sini juga memberi banyak pertanyaan tentang itu berikutnya Mas Irvan silakan Mas Irvan Rifai ini dari Universitas BINUS silakan Mas Irvan memperkenalkan diri dulu sebelum bercerita tentang riset yang sudah dilakukan silakan terima kasih terima kasih Mbak Sofi senang sekali pertama-tama senang sekali bisa diajak masuk gerombolan tadi kalau Mbak Ti bilang gerombolan literasi jadi saya dan Mas Firman yang nanti akan juga memperkenalkan diri setelah ini itu kami selesai studi tahun 2019 kami kebetulan belajar reading dan literasi nah ketika 2019 itu yang pertama saya lakukan adalah selain diberi tanggung jawab di jurusan sastra inggris BINANUS antara universiti kemudian saya juga mencoba mencari teman-teman yang punya nafas dan bukan nafas yang sama maksudnya kesukaan yang sama punya interest yang sama makanya ketika diajak bertemu oleh Bu Sofi dan Bu Tiwi dalam lingkaran ini saya sangat-sangat senang apalagi kita bicara dan ngobrol-ngobrol tentang penelitian yang kita lakukan jadi itu yang pertama dari saya yang kedua saya mengambil jurusan reading and literacy atau PhD in reading and literacy juga pertama dengan alasan sederhana jadi anak pertama saya waktu itu lahir kemudian saya sama seperti orang tua baru saya banyak berdialog dengan istri sambil melihat apa yang dia lakukan terhadap misalnya pena terhadap kertas terhadap buku yang ada di sekitarnya kemudian ketika kita membacakannya saya mulai bertanya-tanya banyak hal yang menarik ini yang bisa saya lihat kemudian datanglah peluang untuk beasiswa Fulbright dan itu kemudian saya ambil dan saya bertemu dengan Mas Firman di Ohio State di United States waktu itu nah Bapak Ibu itu sedikit tentang saya nah selama jejak dari tahun 2019 sampai tahun lalu ketika masa pandemi ada beberapa ide penelitian yang kemudian terpaksa saya harus ubah modenya ya awalnya secara ideal kami mau meneliti bagaimana literasi praktis atau praktik literasi itu dilakukan di sekolah di level masyarakat juga di rumah gitu ya nah ini sebenarnya yang awalnya proyek menurut saya dan teman-teman di jurusan waktu itu lumayan ambisius tapi kita waktu itu mempilotkan dulu di sekitar Jakarta kita melihat bagaimana kemudian di di daerah Jakarta ini orang-orang melakukan di rumah itu melakukan praktik literasi apa sih yang mereka lakukan nah kemudian apa yang terjadi di sekolah dan kemudian apa yang terjadi di masyarakat kita sekadar sekarang banyak sekali pergerakan pergerakan atau movement gitu ya tentang literasi tentang membaca tentang membaca nyaring gitu ya nah kita mau lihat bagaimana kemudian tiga entitas ini bisa saling berkorelati dan saling memberikan dukungan sehingga kita jadi program literasi kita ini saling terkait gitu ya dari tiga entitas itu yang kemudian saya pikirkan dan kami pikirkan bagaimana itu kita bisa pelajari sehingga kita suatu hari kita bisa menawarkan oke ini yang yang baiknya dilakukan itu harapan ideal kami tapi itu kemudian tidak terjadi karena pandemi dan kita ubah mode penelitiannya dan saya melakukan beberapa penelitian dengan juga mahasiswa bimbingan saya saya bisa share kalau minta izin untuk share ya kebetulan ini pernah saya share di penelit apa di sesi dengan Indonesia Extensive Clinic Association tapi saya akan langsung bercerita dari angle judul-judul penelitian yang dilakukan oleh tim yang pertama adalah kami meneliti teks yang ditulis oleh penulis anak-anak Bapak Ibu mesti familiar sudah pernah dengar tentang KKPK dan itu yang kemudian kami pelajari kami ingin melihat bagaimana kemudian penulis anak-anak ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tiwi bagaimana tentang relasi kuasa power relations kita ingin melihat bagaimana sebenarnya penulisan anak-anak ini diharapkan untuk menjadi anak-anak di Indonesia jadi apa menurut mereka menjadi anak-anak Indonesia itu seperti apa kita mau lihat bagaimana itu kemudian kelihatan dalam tulisan-tulisan mereka itu yang ide dari penelitian pertama yang kami coba eksplor kemudian kita juga melakukan studi kasus terhadap sebuah rumah tangga waktu itu antara interaksi antara seorang ibu dan anaknya yang melakukan aktivitas membaca nyaring setiap hari dengan anaknya kita melihat bagaimana kemudian peran body postures itu sangat mensokong intimasi dan dalam proses pembelajaran kita melihat postur-postur tertentu bagaimana gerakan tangan bagaimana fingers kemudian pointing at beberapa kata dan samping itu kita juga mempertanyakan ide apakah membaca itu benar-benar hanya proses kognisi proses berpikir kita ingin bertanyakan studi-studi yang kita lihat di belakang menemukan bahwa ada kognisi dari disiplin psikologi dan kita melihat ini kita bisa lihat juga dari angle yang berbeda dan dari angle ini kemudian kita bawa dan kita lihat oke jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh postur tubuh ini ketika orang tua dan anaknya membaca itu kita fokuskan pada studi yang nomor dua ini sedangkan pada studi nomor tiga ini kita belajar banyak bagaimana si ibu itu menseleksi buku-buku yang dia akan bacakan bersama jadi buat kami ini tidak hanya literasi event atau event membaca atau event literasi tapi juga merupakan cultural event jadi literasi event dalam hal ini menjadi sebuah cultural event di samping ada pertimbangan-pertimbangan misalnya kemampuan anak membacanya sudah sampai mana yang juga sangat diketahui oleh ibunya ini yang coba kita kita eksplor di studi nomor tiga sedangkan studi empat ini adalah apa yang saya lakukan saya tulis sebagai disertasi saya disitu saya memang intinya adalah landasan teorinya adalah reader's response theory bagaimana kemudian orang menggunakan teks sebagai mediasi pembelajaran atau buku sebagai mediasi pembelajaran dan waktu itu saya bekerja bersama dua orang guru satu guru yang mengajar Al-Quran dan satu guru lagi yang mengajarkan literary works atau buku-buku sastra berbahasa Inggris jadi kebetulan saya melakukan di Amerika sebagai seorang muslim datang ke sana saya menerapkan mungkin saya bisa saja berasumsi bahwa saya tahu semuanya wah saya tahu saya datang ke tempat ini sebagai muslim mesti saya tahu apa yang akan terjadi di kelas religious text ini tapi ketika saya berada di sana saya melihat banyak sekali banyak sekali hal-hal yang sangat sosio-kultural itu sifatnya jadi tidak hanya kemudian oke kalau belajar teks Quran berarti kamu menghapal berarti kamu meresight kembali dan sebagainya tapi ketika saya datang dengan perspektif literasi baru saya melihat banyak hal di sana tidak hanya kemudian power relations tapi juga saya melihat bagaimana apa yang Moll sebut sebagai fans of knowledge bahwa knowledge yang anak-anak itu bawa ke kelas itu sangat mempengaruhi interaksi di kelas terutama saya fokusnya text-mediated interaction jadi saya merasa di satu sisi saya merasa overwhelmed dengan banyaknya hal yang bisa saya lihat kemudian saya cukup berat cukup berat ketika saya melulis desertasi ini tapi saya kemudian melihat oke ini saya harus mulai melihatnya dari enggal-enggal tertentu saja karena banyaknya data yang saya kumpulkan selama 100 tahun berada di sebuah sekolah ini kebetulan ini saya ada kalau tidak salah ada pdf-nya di ohiolink.edu Bapak Ibu mungkin kalau tertarik kebetulan karena saya tertarik pada drama maka kemudian drama menjadi salah satu alat untuk respons terhadap text yang berikutnya ini juga adalah bagian dari studi yang saya lakukan judulnya Faith, Love, and Literacy Practices jadi waktu itu saya duduk bersama bekerja bersama dengan seorang guru yang kelahiran Palestina kemudian migrasi ke Amerika dan dia mengajar mengajar Quran dan bahasa Arab ke sekelompok anak-anak laki-laki yang terdiri dari mempunyai latar belakang multicultural jadi dari situ saya menemukan banyak hal nanti silakan kalau tidak salah ini ada di Google Scholar dan kebetulan ini di review oleh Mas Mirman kemudian yang kedua sebelum terakhir adalah ini sebenarnya masih dalam proses data analisis kami saya dan seorang rekan sedang mengeksplor interaksi yang terjadi dalam proses meaning making bagaimana virtual book club itu yang terjadi bagaimana kemudian peserta virtual book club itu saling saling berinteraksi dan bagaimana mereka kemudian construct meaning bagaimana mereka saling mempengaruhi untuk bisa mendapatkan pemahaman terhadap buku yang dibahas pada saat itu itu yang kita sedang coba lihat angle-angglenya kami kebetulan sangat terpengaruh oleh buku ini ini kebetulan salah satu dosen kami Pak David Bloom beliau ini memperkenalkan pendekatan microethnographic namanya jadi kalau pendekatan microethnographic kita analisa diskursnya tapi kemudian fokusnya adalah pada literasi event jadi event-event yang terjadi misalnya event ketika seorang anak membaca sebuah buku dan seorang guru kemudian memberikan guidance itu bisa sebut sebagai literasi event dan bagaimana itu kemudian kita bisa eksplorasi kita bisa lihat dari angle-angle yang berbeda jadi itu yang sedang kami coba eksplorasi yang terakhir adalah yang sedang di review saat ini adalah juga sebuah teksual analisis kami sedang melihat bagaimana textbook bahasa Inggris kita kita nanti mencoba tahun depan untuk membandingkan dengan textbook bahasa Indonesia bagaimana kemudian textbook Indonesia itu mempersiapkan anak-anak SMA itu untuk kemudian membaca teks yang lebih kompleks pada level universitas kemudian kita kemarin jadi berpikir lagi ini sebenarnya apakah kita sudah menyiapkan di negara kita ini apakah kita sudah menyiapkan benar-benar kemampuan membaca anak itu dari level dasar sampai sekolah menengah atas sampai kemudian universitas apakah kita tahu bahwa anak-anak kita ini kalau sudah lulus SESD sudah lulus SESD sudah berapa buku yang mereka baca terus mereka sudah bisa pada kemampuan apa terus kemudian sampai SMP sampai SMA yang kita lihat itu sekarang adalah gap antara kemampuan membaca mereka pada level SMA apakah bisa menemui tuntutan kemampuan membaca teks-teks yang lebih kompleks tapi ini baru kita lihat pada teks pada jajaran teks belum pada jajaran yang lain itu dari saya Mbak Sofi nanti semoga Bapak Ibu kalau kita bisa diskusikan terkait mungkin isu-isu yang tadi saya sampaikan terima kasih Mbak Sofi terima kasih Mas Irvan ini menarik sekali sama seperti Mbak Tiwi tadi banyak melihat konstruksi identitas konstruksi sosial dalam interaksi yang dianalisis dengan perspektif yang cukup mikro di sini Mas Irvan juga banyak melakukan etnografi dan sebagainya melihat bagaimana interaksi di ruang kelas ini menyediakan data yang sangat kaya sekali Mas Irvan tadi sudah banyak sekali yang dilakukan saya tidak sempat mencatat semuanya tapi tadi menggunakan micro etnografi kemudian sama dengan Mbak Tiwi tadi ada proses meaning making yang juga dianalisis hanya mungkin melihat bagaimana partisipan yang lebih muda dalam hal ini siswa di kelas kemudian manarek sekali tadi juga melihat bagaimana textbooks di Indonesia bagaimana itu berpengaruh pada school readiness atau college readiness di tingkat perguruan tinggi dan ini sangat penting sekali bagi perumus kebijakan kita yang saat ini sedang merevitalisasi kurikulum seperti itu readers response tadi juga banyak digunakan Mas Irvan ini juga menjebatani ke paparan Mbak Tati setelah ini yang juga banyak menggunakan readers response ini satu perguruan dengan Mas Irvan ini kebetulan sebelum itu Bapak Ibu saya mempersilahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan sekiranya ada hal yang menarik yang perlu diamati sebelum nanti lupa ya teman-teman untuk teman-teman juga nanti ada dua pertanyaan menarik yang akan kami pilih dan akan mendapatkan door prize atau hadiah lawang ini buku yang ditulis oleh saya dan Mbak Tiwi yang merupakan sari dari disertasi kami kami sudah bahasakan lagi ke dalam bahasa yang populer seorang dari Mbak Tati nanti bisa teman-teman dapatkan untuk dua penanya yang paling menarik ya oke Mbak Tati sudah siap ya silakan Mbak Tati memperkenalkan diri dulu baru menceritakan tentang risetnya silakan terima kasih Mbak Sofi selamat pagi Bapak Ibu semua sebuah hormatan dan senang sekali bisa kita berada dalam satu forum ini hari Sabtu hari weekend hari keluarga tapi banyak yang antusias untuk bergabung ini launch dengan Mbak Sofi ini acara yang lumayan besar untuk apa namanya gerombolan yang Mbak Sofi sedang galang dan ini banyak yang hadir kami senang sekali saya memperkenalkan diri nama saya Tati Wardi saya sekarang ini menjadi penaga pengajar di fakultas fakultas pendidikan ya di jurusan Bahasa Inggris di UIN Jakarta dan saya juga peneliti di SMRC latar belang saya saya S1 dari UIN Jakarta pendidikan Bahasa Inggris S2 dari Teachers College Columbia dari Ibu Bride Bilingual Education dan setiga saya dari Ohio State satu perguruan satu guru dengan Pak Irvan dan Pak Firman disini jadi banyak kenalan kita tidak sempat ketemu karena ada gap saya pulang 2014 dan sama Sofi sambil sharing saya sudah siapkan bahan untuk saya lebih terstruktur cara saya presentasi saya memberi judul presentasi saya itu bagaimana saya melihat literasi what do we do with text apa yang kita lakukan dengan text apa yang orang lakukan interpretasikan itu sebenarnya literasi itu yang menjadi apa namanya not star saya dalam melihat literasi baik ini latar belakang saya supaya Bapak Ibu punya gambaran sedikit saya apa namanya latar belakang saya literasi dan sastra anak jadi ketika saya masuk itu saya masuk ke program literasi jadi saya betul-betul mengambil mata kuliah yang Pak Irvan dan Pak Firman tentu sangat akrab kita observasi kelas melakukan one-one observation coaching dan kita melakukan apa namanya apa itu pakai cara kuintas penel dan sebagainya kita melakukan observasi dan running record dan semuanya itu betul-betul cara melihat pentingnya melihat perilaku anak ketika mempelajari atau memuasai literasi di tingkat awal jadi memang khususnya saya literasi bidang usia dini dan menengah dan sastra anak jadi bagi saya sangat melengkapi apa yang pengetahuan saya saat ini seperti yang saya bilang mengenai dalam saya sebagai seorang yang ter apa namanya ter training istilahnya training saya di bidang literasi itu saya punya posisi dan beberapa karena literasi sangat luas ya jadi saya harus ambil posisi dan yang menurut saya itu cocok dengan saya dan juga yang compelling untuk saya dan tentu saya dengan hasil didikan sekolah ini yang saya ambil jadi posisi ini yang saya ketahui Bapak Ibu jadi tadi Ibu Sofi sudah bilang bahwa dalam literasi ada neliterasi baru ada yang apa namanya kajian literasi baru NLS sama new literasi nah itu dua hal yang berbeda sebenarnya jadi dalam new literasi itu seperti Mbak Sofi bilang tadi itu dalam kajian bersifat lebih mungkin kalau dilihat dari landscape-nya itu ke kajian reading banyak sekali perhatian terhadap kognisi melatih anak-anak untuk medianya print medianya cetak tulisan terus melatih untuk menguasai penguasaan teks itu yang bersifat sangat yang kita kenal seperti ekonemik dan sebagainya nah ketika ada perkembangan baru teknologi sudah bukan cetak lagi bukan hanya teks dalam bentuk cetak ataupun digital yang teks menjadi dikonversi digital tapi secara sudah hypertext seperti sudah internet dan sebagainya ada perkembangan baru dalam tradisi studi literasi literasi baca yaitu New Literacy itu ada mulai saya ingat itu masuk ke reading research quarterly kalau yang mengikuti studi literasi ini salah satu yang jurnal paling top dalam bidang reading itu mulai menerbitkan tentang bagaimana anak mereka mengobserasi bagaimana anak ketika menafigasi hypertext waktu saya ingat 2005 itu mulai terbit penelitian yang seminal gitu nah dalam di International Literacy Association yang dulu sebelumnya International Reading Association juga mau mulai mereka mengupdate tentang bagaimana posisi mereka tentang apa itu New Literacy jadi mereka menerbitkan pada tahun 2009 yaitu posisi mereka New Literacy itu concern with technology jadi soal teknologi integration jadi betul itu lebih kepada medium yang semakin berubah dan juga nature dari bagaimana siswa mulai harus menafigasi teks yang bukan hanya bersifat statis tapi mungkin yang sudah sangat hyper itu lengkap dengan ada ada movie images itu saja ya kalau ada hypertext dan sebagainya dan kalau saya lihat dari New Literacy itu concernnya pada hampir sama dengan literasi atau literasi bahasa yang kita kenal yaitu untuk aimingnya kepada 20% to skill jadi memang lebih kepada mempersiapkan siswa agar siap berpartisipasi sebagai warga yang memiliki kompetensi dan juga berpartisipasi di apa namanya di musyarakat terbuka artinya mereka mandiri mandiri dan menjadi sumber daya yang berpartisipasi yang punya kontribusi di masyarakatnya memang itu paradigme yang ada di saat itu jadi lebih kepada penekanan kontesional setelah itu soal navigasi di dunia yang semakin baca yang lebih hypertext saya ingat salah satu peneliti yang menjadi terkenal itu adalah Koiro dan universitas yang sangat terkenal yang paling aktif mempromosikan soal new literasi dari sekitar dan ini adalah universitas connected jadi kalau bapak ibu atau ada anaknya atau mahasiswanya yang tertarik dengan bidang ini ini salah satu sekolah yang bisa dituju karena mereka memang sangat advance dalam soal bidang sangat aktif dari awal penelitinya banyak sekali dalam bidang new literasi disini nah sekarang saya masuk ke apa yang kita bicarakan hari ini untuk memberikan perspektif dikit nah tadi bahasa sudah bilang literasi itu memberi pay attention to social culture memang kalau disini dalam literasi praktis itu adalah praktek-praktek berliterasi jadi apa yang disekeliling kita bagaimana background dan juga bagaimana growing up baik itu konteks yang bersifat fisikal maupun non-fisikal itu sangat meres itu diperhatikan dalam kajian literasi nah jadi sesuatu yang tadi sudah dibicarakan sama Bu Tiwi dan Mas Firman bagaimana itu semua kita-kita praktek-praktek literasi itu semuanya ada belief di situ ada value kalau misalnya ada religisitas ya itulah ada pengaruhnya dalam pengaruh kita berliterasi tujuan dan bagaimana kita menggunakan teks atau kata-kata itu adalah pengaruh dari yang apa yang kita terekspos dari kecil lingkungan milio kita dan sebagainya itu dan juga apa yang disebut berguna bagi komunitas kita itu juga ekspresi dari berliterasi kita gitu ya jadi perhatian terhadap sosial culture itu menjadikan kita melihat bahwa anak itu bukan hanya sesuatu yang isolatif jadi melihat bahwa lingkungannya itu memberikan pengaruh kepada anak itu itulah sosial culture dalam literasi praktek-literasi di sini nah Bapak Ibu tentu seperti saya bilang dalam dalam melakukan riset kita punya posisi ya nah dalam posisi saya penting sekali karena saya anggap itu riset-riset literasi itu luas sekali jadi ketika ketika Anda melakukan riset kita harus tahu posisi kita seperti apa dan harus dijadifikasi dan menurut saya posisi saya dalam melihat karena tentu dalam literasi itu selalu ada ada yang riset itu luas sekali ada yang bunyi ada movement dan sebagainya saya akui itu jadi kita di sini melihat teks itu bukan hanya soal buku ada movement ada sound dan sebagainya dan itu selalu menjadi orang saling kesannya saling menyalahkan ini kurang karena cuma teks tulis-baca sementara kan kalau literasi itu luas bukan hanya teks itu bukan hanya di situ dan sebagainya dalam hal ini saya aknoliz sebagai pendidikan bahwa teks itu bisa direpresentasikan dalam berbagai macam bentuk jadi dancing juga memungkinkan suara juga memungkinkan movement dan sebagainya memungkinkan nah dalam ketika saya melakukan riset mungkin karena ke latar belakang dan keterbatasan pengetahuan saya jadi saya mengambil posisi ketika saya bicara literasi saya akan fokus kepada teks dan bacaan yang tertulis gitu ya dan dengan cara itu saya menggunakan teks dan bacaan yang tertulis itu saya lihat dalam konteks bagaimana itu dalam perspektif sosial culture sosial practices tujuannya dan konteksnya dimana teks dan kegiatan teks dan baca termasuk bentuknya itu apa namanya dimaknai atau digunakan sebagai cara untuk apa namanya ya dimaknai lah oleh orang yang orang yang praktek berlektasi orang tersebut gitu Pak Ibu mungkin sudah sangat akrab saya sering dengar ini adalah karya yang sangat seminal gitu dan ini pendekatan yang menjadi termasuk meng-shifting penelitian dalam literasi yaitu penelitian dari Profesor Shirley Bryce Semua yang ada di sini saya yakin tahu dan yang belum tahu ini saya sekenalkan ini sangat penting untuk memberikan perspektif penelitian literasi ini salah satu yang membuat literasi penelitiannya lebih etnografik lebih melihat kualitatif dan sebelumnya sangat kuantitatif sekali jadi dominan sekali melihat bagaimana siswa menguasai kata-kata dari statistik dan sebagainya sementara Shirley Bryce melihat bagaimana perilaku berliterasi di dalam rumah dan dibandingkan dengan tiga komunitas dan itu kelihatan sekali itu merubah bagaimana penelitian literasi saat itu dari koneksinya antara rumah dan sekolah dan sangat-sangat itu tadi saya bilang shiftingnya luar biasa dengan buku ini pengaruhnya sampai kini masih terasa dan saya juga melihat dalam literasi praktis disitu literasi itu sebagai bagi seorang yang literat literasi itu sebagai alat literasi mereka memungkinkan dengan mereka berliterasi yang mereka tunjukkan itu cara mereka meng-exercise their identity claiming space bahwa identitas mereka yang dengan menggunakan cara berliterasi mereka menunjukkan identitas mereka ataupun kalau enggak mereka menjadi invisible itu bagi saya literasi sebagai cara untuk exercising their identity agency baik itu bentuknya bukan hanya soal penolakan resistensi ataupun penerimaan itu cenderung invisible kadang-kadang karena kan dia tidak ada yang unik dari suara dia tapi kalau dia resisten biasanya noticeable dan itu menunjukkan caranya bahwa saya sedang menggunakan agensi saya bahwa saya unik sebagai individu dan itu saya melihat literasi adalah itu sebagai alat yang untuk exercising their agency and identity apalagi kalau identitas secara fisik dan penampilan mereka itu berbeda sekali dan biasanya itu merupakan bentuk cara mereka penolakan terhadap keseragaman jadi kalau dari penelitian-penelitian yang saya lihat itu ada resistensi penolakan ada contestation mediation itu bentuk-bentuk literasi sebagai tool yang digunakan oleh orang yang literat Bapak Ibu saya juga dalam melihat literasi praktis itu tentu saja Bapak Ibu akar sekali dengan Presiden James G bagaimana seperti sudah disebutkan oleh Sofi dan pembicara sebelumnya Mas Irvan dan Mbak Tiwi yaitu making meaning about events in everyday life jadi literasi sebagai bagaimana dia memaknai sehari-harinya dengan to concern with text oke ini saya mau mencoba bridging kepada apa yang saya akan presentasikan tentang penelitian saya yaitu ketika mungkin Bapak Ibu akrab atau Mbak Sofi mungkin menakrab cultural modeling theory jadi itu salah satu turunan dari fans of knowledge bahwa anak-anak tidak dilihat dari defisit tapi melihat bahwa mereka membawa sesuatu seperti Irvan bilang membawa sesuatu dari rumahnya ada yang mereka bawa mereka tidak kosong tugas teori ini akhirnya menelisik dengan sangat baik bahwa mereka kontribusi apa yang mereka bawa ketika memaknai teks di dalam kelas ini teori yang di Profesor Carl Dilley yang sekarang adalah presiden di NIS kayaknya yang sangat prestisius ini itu membantu sekali melihat bahwa anak-anak yang dianggap defisit struggle at risk dan sebagainya ternyata mereka memiliki kekayaan literary interpretation bahkan imaginary yang sangat penting dalam memahami teks di kelas bahasa dan di kelas literasi ini contoh penelitian yang saya lakukan menggunakan teori cultural modeling ini dibawa under supervision my advisor saat itu Profesor N.Siso masih belajar penelitian saat itu Bapak-Ibu kami melakukan penelitian dengan longitudinal Profesor saya yang masih melakukan penelitian ini di komunitas anak-anak imigran ini adalah kalau Bapak-Ibu lihat ini anak-anak Somalia ini ada yang Burma dan ada yang Meksiko jadi mereka bahasa di rumahnya bahasa ibu ibu berarti yang bahasa Somali bahasa Sumali dan Burma mungkin bahasa ibunya dan bahasa Spanyol jadi melihat dari kecamanya itu anak-anak ini kalau di kelas yang mainstream kalau di kelas ini kan kelas SMSD menjelang SMP mereka itu dianggapnya anak-anak defisit yaitu orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris jadi orang yang belum utuh siswanya karena belum masuk semestri mereka harus ada kelas khusus mempersiapkan mereka untuk bisa masuk kelas yang lebih umum dari kecametulis sudah terlihat mereka dianggap orang yang kekurangan wajahnya juga berbeda dari fisik kelas yang berbeda anak-anak Somali kan lengkap dengan khusus Somali dan mereka dominan Muslim terus juga kulit dan sebagainya dan dari sini penelitian itu melihat apa ketika mereka dibacakan teks dan mendiskusikan buku dalam konteksnya waktu itu Reading Club mereka interpretasi apa saja yang mereka lakukan ketika memaknai teks yang teks itu ada yang unsur relevan dengan story ataupun relevan dengan yang lebih mainstream dan di situ kayak sekali mereka dapati dari dosen saya itu ketika mencatat referensi-referensi yang hampir tidak pernah mereka temukan di kelas-kelas lain misalnya atau di komunitas yang lebih mainstream atau komunitas yang di Amerika disebut dengan orang Amerika contohnya misalnya yang saya karena saya seorang Muslim jadi saya tahu ketika anak-anak Somali ini membicarakan referensi soal spiritual spiritual di Amerika itu kan satu yang di vampire atau hal-hal yang jadi ada seakan-akan ada image tentang spiritual itu sesuatu yang spirit dan sebagainya nah kalau di dalam penelitian ini ada satu yang hampir belum pernah ditemukan soal konsep Jin saya kan paham karena saya orang Islam jadi di situ bagi penelitian di sana ada ada suatu yang disebut spirit itu tidak tidak ditemukan dalam landscape cerita tentang konsep Jin itu yang sangat embedded dalam kultur Somali dan ini salah satu penuangan yang sangat baik untuk penguatan literasi menjadi expand lagi itu saya rasa yang saya bisa share Mbak Sofia nanti di selanjut terima kasih terima kasih sekali Mbak Tati semakin menegaskan pemahaman kita dengan contoh-contoh dari beberapa riset yang sudah Mbak Tati lakukan tadi dan Mbak Tati sudah mengingatkan juga beberapa referensi penting dalam kajian literasi baru tentang beberapa perspektif untuk lebih mengesplorasi meaning making kemudian agency dan identity bahwa tadi penting juga diingatkan oleh Mbak Tati bahwa dalam euforia gerakan literasi saat ini yang literasi itu dilabeli dengan banyak sekali ada literasi ekonomi literasi finansial literasi budaya dan apalagi tapi tetap esensinya adalah pada teks dan bahwa literasi itu sesungguhnya adalah bagaimana memotret interaksi manusia dengan teks nah itu yang penting dan tadi Mbak Tati sudah menampilkan beberapa contoh tadi salah satunya tentang kajian-kajian yang meng-counter defisit teori ya ini sangat terlepas sekali di Indonesia dimana anak-anak Indonesia saat ini dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik budaya bermacam-macam dan sesungguhnya tidak dilabeli dengan teori defisit seperti ini karena mereka membawa membawa sesuatu membawa ilmu dari budayanya dari rumahnya ya dalam bentuk yang tadi dikenal dikenal dengan points of knowledge nah teman-teman saya melihat disini ada beberapa pertanyaan banyak pertanyaan berbobot semuanya nanti kita akan bahas setelah paparan Mas Firman dan Mbak Zulfa yang keduanya akan banyak membahas disini tentang perspektif second language ya berlintinya sudah dilakukan Mas Yifan dan Mbak Zulfa disini banyak tentang second language ya karena mereka dari lapor belakang English as a second language disini juga banyak perserta yang akan bisa memperkoneksi dengan hal itu saya silahkan dulu ini Mas Firman dari ujung barat Indonesia dari Aceh silahkan memperkenalkan diri dulu sebelum menceritakan tentang risetnya silahkan baik terima kasih Mbak Sophie Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat pagi menyelang siang saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di forum ini dan terima kasih atas kehadirannya karena sudah bersedia mendengarkan kami bercelote ya tentang kajian literasi dan gerombolan yang tadi Mbak Sophie jelaskan perkenalkan saya Firman saya ada saat ini sebagai dosen di Universitas Tekumar dan juga saat ini dipercaya sebagai ketua pusat pengembangan kurikulum dan bahasa latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 dengan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Malang kemudian saya melanjutkan studi S3 dengan fokus literasi reading and literacy bersama dengan Pak Irvan satu angkatan di Ohio State University nah minat riset saya sebenarnya lebih kepada bagaimana sejak S1 sebenarnya saya sudah meneliti tentang reading skripsi kemudian tesis saya juga fokus pada writing dan untuk S3 kemudian saya berpikir bahwa bagaimana sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris itu dapat meningkatkan kecakapan literasi dan argumentasi dengan pendekatan-pendekatan yang dialogis bagaimana ruang kelas itu sebenarnya bisa kita gunakan secara lebih aktif memberikan kesempatan kepada siswa maupun mahasiswa kita untuk kemudian mengutarakan atau mengargumentasikan apa yang mereka ingin pelajari bagaimana model belajarnya dan seterusnya dan saya juga tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya hubungan timbal balik antara belajar bahasa literasi budaya dan konstruksi identitas yang tadi rekan-rekan sebelum saya sudah menjelaskan lebih banyak nah ini sebenarnya kalau kita tadi berkaitan dengan apa yang dikatakan Mbak Sofi bahwa tujuan dari website kajian literasi baru itu adalah untuk membumikan literasi nah kata membumikan disini kan sebenarnya lebih dekat bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis dan literasi itu tidak hanya sekedar tentang pendidikan pendidikan bahasa sastra tidak hanya itu bahwa literasi itu sebenarnya lebih luas kita berkomunikasi ini juga bagian dari literasi dan kita menari drama seperti Pak Irfan jelaskan tadi atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya itu juga bagian kecil dari literasi nah inilah literasi yang sebenarnya harus kita terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang sederhana yang orang dengan latar belakang yang berbeda tidak hanya dari pendidikan maupun sastra sebenarnya juga harus turut andil dalam membumikan literasi ini makanya muncul sebenarnya ide atau notion gitu ya tentang new literacy studies atau kajian literasi baru itu seperti yang dijelaskan Bu Tiwi di awal bahwa literasi itu ya begitu literasi itu sangat luas sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari hampir semua kegiatan social life kita di kehidupan kita sehari-hari itu adalah bagian dari literasi itu sebenarnya penelitian saya saya ingin share screen ini penelitian disertasi saya saya meneliti tentang bagaimana pembelajaran atau pembelajaran literasi di salah satu sekolah muslim di Amerika Serikat kenapa saya tertarik meneliti ini yang pertama karena identitas mereka secara budaya siswa-siswi muslim di Amerika itu adalah dengan latar belakang yang sangat berbeda sangat berbeda mereka datang dari negara muslim yang sangat diverse kalau kita di Indonesia mungkin kita muslim tapi hanya berbeda provinsinya sedangkan mereka di Amerika mereka datang dari berbagai negara yang budayanya justru berbeda-beda pula saya ingin melihat bagaimana sebenarnya pembelajaran bahasa Inggris atau mereka belajar bahasa Inggris yang kemudian berkaitan dengan language arts atau literasi itu tadi dengan latar belakang yang berbeda di satu sisi sekolahnya juga konteksnya sekolah muslim yang mereka harus bergelut dengan secular text atau kurikulum nasional di Amerika yang justru tidak menekankan pentingnya muslim atau litrological text nah disini saya menemukan bahwa bagaimana sebenarnya siswi siswa-siswi muslim di Amerika itu mereka menganggap reading itu sebagai social practice dan epistemologinya dari sana ada islamic values dan islamic knowledge yang kemudian dikombine dalam instruksi pembelajaran bahasa di dalam kelas yang mereka harus bergelut tadi saya sampaikan dengan teks muslim kemudian juga teks-teks secular yang ada di Amerika dengan bahasa yang berbeda-beda kemudian teks yang berbeda-beda pula kemudian classroom practice yang berbeda-beda pula kemudian itu membentuk identitas dan pengetahuan mereka inilah sebenarnya yang ingin kita lihat melalui kajian literasi baru bagaimana proses kita praktik-praktik literasi yang kemudian dapat membentuk pengetahuan dan membentuk identitas kita menariknya dalam konteks Indonesia karena kita dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam satu kelas itu apalagi praktik literasi misalnya yang ada di Aceh saya dari Aceh akan berbeda dengan mereka yang ada di Jakarta akan berbeda pula dengan mereka yang ada di Makassar inilah yang poin penting mengapa kajian literasi baru itu merupakan framework yang harus kita gunakan atau opsi salah satu opsi yang dapat kita gunakan dalam baik itu mengajar maupun meneliti mungkin itu saja sekilas dari saya Bu Sofi terima kasih teman-teman kita lanjutkan di sesi selanjutnya baik terima kasih Mas Firman menarik juga penelitian yang sudah dilakukan di sekolah yang berafiliasi religius tetapi konteksnya di negara dimana mereka minoritas yaitu Amerika Serikat ini sangat relevan juga kebetulan ini ada yang menanyakan tentang literasi budaya tentunya nanti kita bisa bahas dalam sesi tanya jawab tentang bagaimana budaya yang bukan berarti budaya secara sempit tetapi budaya secara luas dan ini salah satu kasusnya bisa dari riset yang dilakukan oleh Mas Firman tadi oke teman-teman saya masih membaca beberapa pertanyaan silakan menuliskan apa yang terpantik dalam benak teman-teman ketika mendengarkan paparan dari teman-teman ini mohon maaf ini mungkin teman-teman bertanya mengapa dalam sesi yang sangat pendek ini dalam dua jam kita mendengarkan dari lima orang podaliti memang ini sangat sempit sekali waktunya tetapi ini hanya icip-icip begitu ya mungkin ya jadi memperkenalkan saja sedikit nukilan dari riset yang sudah dilakukan teman-teman supaya kita bisa melihat benang merah tentang apa sih kajian literasi baru itu ini last but not least Mbak Zulfa bukan karena namanya diawali dengan huruf Z jadi terakhir tetapi ini memang sepertinya ini pas sekali riset Mbak Zulfa ini sebagai concluding mark ini dari acara kita ini sebelum nanti kita berlanjut kepada sesi banyak jawab silakan Mbak Zulfa terima kasih Mbak Sofi saya izin share screen apakah suara saya jelas iya jelas sekali silakan ya baik sebentar terlihat ya presentase file powerpointnya ya ya Mbak oh ya slideshow baik terima kasih selamat siang sobat literasi sekalian kalau tadi sudah menyimak ulasan riset literasi dari gerombolan peneliti literasi di Indonesia sebetulnya saya juga memiliki passion dan semangat yang sama dengan teman-teman tadi tapi disini latar belakang saya agak berbeda dengan teman-teman mengapa berbeda kalau yang lain itu memang betul-betul menggunakan new literacy tadi sebagai kerangka konseptual untuk PhD thesisnya untuk disertasinya jadi sudah terasah teruji secara akademis begitu ya tetapi perbedaan saya disini adalah ketertarikan saya itu berasal dari kegalauan sehari-hari ya mungkin memang saya orangnya galau jadi saya Zulfa Sahya kebetulan dua tahun ini mulai dari tahun kemarin diberi amanah untuk menjadi ketua dari pusat kajian literasi Universitas Negeri Semarang pusat kajian ini berada di bawah Fakultas Bahasa dan Seni sedikit latar belakang mengenai saya tadi Bu Sofi sudah menceritakan bahwa S1 saya pendidikan bahasa Inggris di UNES kemudian S2 saya Tissol atau Teaching English for the Speakers of Other Languages tetapi di akhir S2 ini saya mulai tertarik dengan hal-hal yang lebih luas dari sekedar pendidikan bahasa begitu ya jadi waktu itu tesis saya mengenai RSBI atau kebijakan RSBI dan dampaknya bagi identitas kita sebagai bangsa saya menggunakan teori postkolonial waktu itu sejak saat itu saya menjadi tertarik dengan hal-hal di luar kelas di luar pedagogis itulah kenapa S3 saya di Auckland University saya meneliti tentang kebijakan pendidikan tinggi yang sedang ngetrend waktu itu dan sekarang juga masih ngetrend yaitu internasionalisasi perguruan tinggi dan menggunakan analisis wacana saya dulu merasa saya ini orang aneh karena tidak ada benang merahnya begitu ya tetapi dari S1 S2 dan S3 tetapi setelah sekarang ini terlibat dengan dan diskusi banyak dengan teman-teman New Literacy Studies kajian literasi baru dan membaca buku-buku literasi yang sangat segar ini saya jadi paham bahwa oh ternyata masih ada benang merahnya juga begitu dan itu semakin menjustifikasi bahwa kegalauan saya selama ini ternyata wajar maksudnya wajar kalau galau jadi kegalauan saya itu dimulai ketika waktu itu S3 saya membawa dua anak saya waktu itu anaknya masih dua sekarang sudah tiga di sini Bapak Ibu bisa menerka mungkin anak saya yang mana jelas bukan yang rambutnya pirang dan kulitnya putih dan hidungnya mancung waktu di Auckland anak saya yang pertama dia sudah masuk ke SD kelas 1 karena di sana SD mulai 5 tahun dia nginci PSD beberapa bulan mungkin 4-5 bulanan di sana saya terlibat sekali dalam proses belajar dan pendidikan anak saya dan saya melihat progres yang begitu pesat dari pertanyaan yang kritis yang saya sendiri kadang susah menjawab dan memang di sana pendidikan sistem pendidikannya sudah sedemikian maju kemudian saya bawa dia balik ke Indonesia dan saya tidak tahu apakah dia stres tapi saya kemudian stres dengan melihat bagaimana dia belajar sehari-hari bagaimana dia membaca karena dia harus kembali ke TK lagi begitu jadi intinya dari pengamatan saya tidak hanya pada anak saya tapi juga pada anak-anak yang lain bahwa sekolah tidak selalu bermakna belajar bahwa waktu anak kita ke sekolah itu tidak berjaya mereka itu belajar dalam tanda kutub dan ini ternyata sudah ditulis oleh Barbara Lay pada tahun 99 dulu disertasinya waktu tahun 99 dan saat anak kita membaca atau membunyikan fonem itu juga tidak menjamin bahwa dia betul-betul memahami bisa memaknai apa yang dia baca kenapa itu pertanyaannya jadi kegalauan saya berputar-putar pada permasalahan sehari-hari seperti ini yang mungkin Bapak Ibu bisa relate karena banyak dosen dan guru disini jadi fokus riset saya pada tiga hal ini yang pertama adalah language literacy karena saya mengajar di jurusan bahasa Inggris prodi pendidikan bahasa Inggris lebih ke literasi bahasa yakni mengenai representasi pengetahuan untuk tujuan pedagogis jadi entah itu reading entah itu listening dan semua language skills itu apa gunanya untuk calon-calon guru kita bagaimana mereka bisa meramu language skills itu supaya nanti bisa dipahami dan dipraktekan oleh murid-muridnya begitu ya kemudian fokus riset saya yang kedua lebih ke gender studies yaitu representasi pengetahuan untuk kelompok marginal dan kelompok marginal ini tidak hanya perempuan tapi bisa disabled bisa atau bisa suku atau ras lain yang termarginalkan jadi semangatnya adalah inklusivitas dan yang ketiga adalah analisis wacana dan saya sebenarnya lebih pede ngomong di sini karena S2 dan S3 saya mengenai ini representasi pengetahuan untuk tujuan ekonomis dan politis tetapi saya jadi terperangah kaget gitu ya ketika membaca bukunya Brian Street misalnya di New Literacy Studies ternyata ada benang merah dari ketiga fokus riset ini dan sekarang fokus riset saya yang sekarang yang salah satu yang sedang saya tulis adalah lebih melihat mengapa dengan gerakan literasi nasional yang sangat masif ini tidak tercerminkan pada performa atau tingkat baca siswa di Indonesia begitu indikatornya adalah misalnya skor PISA yang masih rendah saya menelisik ini jauh kembali ke sejarah bagaimana misalnya rezim order baru membuat memang pendidikan itu sebagai institusi ideologis untuk kepentingan politis dan ekonomis mereka jadi balik lagi memang language literacy itu sebagai sesuatu yang bisa kita amati dan lihat tapi kemudian menggunakan analisis wacana untuk melihat sesuatu yang jauh ke belakang begitu ya itu dan ini sekedar apa ya publikasi yang beberapa publikasi yang ada oh ya itu saja sekedar dari saya sedikit dari saya terima kasih Mbak Sofi oke terima kasih Mbak Zulfa ini betul-betul memberikan kita icip-icip ini sedikit dari risetnya yang sudah dilakukan tapi membuat kita penasaran karena tadi terlalu sedikit yang kita dengar ya nanti akan kita dengar setelah ini lebih jauh dalam risetannya Jio mudah-mudahan Mbak Zulfa tetap punya untuk membagi semua riset-risetnya ya teman-teman tadi kita sudah mendengarkan lima riset yang mudah-mudahan bisa memperjelas lagi tentang apakah kajian literasi baru itu dan mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman peneliti muda kepada guru-guru yang juga akan merancang sebuah penelitian tindakan kelas tentang perspektif atau alat analisis yang bisa digunakan dalam studi-studi tentang literasi banyak sekali misalnya tadi Mbak Tiwi sudah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana mengkaji praktik menulis dari kalangan-kalangan yang selama ini dianggap marginal marginalitas ini bisa dipercimalkan dalam macam-macam tidaknya secara ekonomi tapi juga mungkin anak-anak yang selama ini dianggap tertinggal dalam tanda kutip apakah betul mereka tertinggal dalam teori depisip yang disebutkan Mbak Tati tadi ataukah ada hal-hal lain yang mungkin mereka dianggap tertinggal tetapi mereka unggul dalam satu hal dan ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting tentang bagaimana guru-guru bisa memunculkan potensi mereka ini apa yang mereka buat dari rumah fans of knowledge untuk bisa memunculkan potensi mereka dalam kegiatan menulis nah ini di sekolah biasanya kegiatan menulis menjadi kegiatan yang memang sangat menantang bagi anak-anak tidak hanya siswa tetapi juga guru-guru sering tidak memiliki kepercayaan diri untuk memunculkan potensi anak-anak dalam kegiatan literasi produktif ini kemudian tadi tidak hanya Mbak Tati Mas Irfan juga sudah menceritakan tentang bagaimana kajian literasi juga bisa dilakukan terhadap teks tadi selain buku-buku KKPK yang ditulis oleh anak-anak juga buku-buku sekolah yang juga bisa dianalisis tidak hanya itu tapi juga praktik literasi misalnya dalam kegiatan membacakan nyaring atau read aloud bagaimana kegiatan itu bisa menemukan intimasi dan itu bisa dianalisis dengan mikroetnografi dan sebagainya kajian literasi juga bisa menggunakan teori-teori seperti readers response Mbak Tati juga tadi sudah meneliti tentang bagaimana sekolah yang peserta didiknya adalah kaum minoritas bagaimana di sana konstruksi identitas terjadi bagaimana potensi-potensi yang bisa dimunculkan ini penting sekali untuk daerah-daerah sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T yang memiliki kekhasan budaya yang sangat-sangat unik dan banyak sekali yang bisa dieksplorasi belajar juga terjadi di sekolah-sekolah minoritas sama halnya seperti lokasi penelitian Mbak Tati tadi penelitian Mas Yifan juga meneliti bagaimana sekolah muslim di Amerika bagaimana proses belajar yang terjadi sebagai proses meaning making dan bagaimana guru juga bisa memunculkan potensi ini sangat relevan sekali untuk dilakukan di Indonesia Mbak Zulfa tadi banyak sekali penelitiannya language skills dengan representasi isu-isu representasi selalu menarik dalam kajian-kajian literasi bagaimana melihat sebuah gerakan bagaimana efektivitasnya mengapa ideologis bagaimana sekolah berperan bagaimana keputusan-keputusan politis juga mempengaruhi sebuah gerakan sehingga untuk sebuah gerakan jadi sukses ini tentu banyak sekali faktor-faktor yang bekerja dalam hal itu ini kaya sekali teman-teman peneliti mudah-mudahan bisa berbelanja topik-topik dan juga teori-teori dalam paparan kali ini dan teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut dalam www.kajianliterasi.com untuk mengetahui lebih jauh tentang referensi yang sudah digunakan juga dan tentang berbagai kasus yang dilihat baik kali ini kita akan kita memiliki waktu 25 menit lagi saya yakin kita cukup mengeksplorasi dan membacakan pertanyaan-pertanyaan di sini banyak sekali pertanyaan menarik yang juga ini memberikan tantangan kepada teman-teman peneliti ini untuk bisa membuktikan lagi karena di sini pertanyaannya menanyakan kasus dan fenomena seperti salah satunya ini banyak sekali saya bacakan pertanyaan dari UNES dari Pak Trianto Pak Trianto apakah mau membacakan sendiri pertanyaannya diberitanya secara langsung karena sepertinya akan lebih ini ya lebih lebih baik kalau kita mendengar langsung dari penanyanya ini Pak Trianto apakah pantau dibacakan saja bu biar waktunya oh dibacakan saja ini menarik sekali pertanyaannya Pak Trianto terima kasih Pak Trianto sudah menjadi partisipan di secara diskusi kami ini saya bacakan fenomena intoleransi dan politik identitas dalam kehidupan masyarakat sekarang ini memunculkan berbagai konflik antar individu dan antar kelompok ini menjadi masalah serius yang dapat mengancam disintegrasi bangsa dalam konteks ini penting dikemukakan pentingnya pengembangan literasi budaya saya setuju sekali Pak bagaimana pandangan narasumber memaknai pentingnya kajian literasi budaya ini bagaimana pula pengalaman praktik implementatif literasi budaya dalam pendidikan khususnya pendidikan bahasa terima kasih nah ini tentang kajian budaya ini tadi sudah diulas oleh beberapa narasumber saya persilakan mungkin siapa Mas Firman dulu mungkin ya tadi sepertinya sempat perlu mengeksplorasi lagi tadi tentang isu-isu budaya dalam dalam kajian literasi silakan Mas Firman baik terima kasih Pak Trianto salam hormat saya sangat setuju dengan pertanyaan Pak Trianto ini bagaimana kita sebenarnya sebagai bangsa yang beraneka ragam ini yang sangat berbeda ini kemudian memakai budaya itu sebagai fund of knowledge kalau tadi terminologi yang digunakan adalah fund of knowledge jadi kita harus mengakui bahwa budaya yang ada dalam kelas itu berbeda-beda bahwa setiap siswa atau setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda-beda pula dan mereka datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda pula saya pernah meneliti dengan Pak Irfan berdua itu terbit di IJAL Indonesian Journal of Light Linguistics tahun 2018 kami meneliti tentang karena literasi itu juga berkaitan dengan teks kami meneliti tentang buku teks yang diterbitkan oleh Kemendik Boone yaitu When English Rings a Bell kami teliti dari perspektif apa dari perspektif budaya Indonesia seberapa besar yang kami lihat itu adalah pertanyaannya adalah seberapa besar diversity atau keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia itu direpresentasikan diwakilkan dalam buku teks itu dan menariknya yang kami temukan adalah buku teks itu hanya mewakili lima budaya besar yang ada di Indonesia dari situ kami simpulkan dengan argumen bahwa sebenarnya buku teks bahasa Inggris yang digagas oleh Kemendik Boone itu cukup baik itu adalah langkah yang menurut kami fundamental untuk kemudian merepresentasikan budaya ke dalam bahan ajar namun kemudian pertanyaan yang lebih kritis perlu kita kemukakan terutama sebagai guru bahwa bagaimana kemudian mereka dengan latar belakang budaya minoritas yang tidak terwakili dalam buku itu nah kami khawatir akan muncul rasa exclusion atau dimarjinalkan ketika budayanya tidak terwakili dalam buku itu nah ini yang perlu dikritisi oleh para guru bagaimana kemudian merangkul siswa dan mahasiswa yang mungkin budayanya tidak ada dalam teks atau tidak pernah dibahas sama sekali di dalam kelas nah bagaimana kemudian kita mengenggage mengencourage mereka bahwa ini memang budaya Jawa tapi Jawa itu juga bagian dari Indonesia ini juga ini memang budaya Padang tapi Padang itu juga bagian dari Indonesia nah Indonesia itu adalah kemudian kita dialog begitu ya bahwa menekankan bahwa Indonesia itu ya Padang ya Aceh ya Jawa yang semuanya kamu dengan latar belakang apapun ya itu juga budaya kamu nah itu harus ada penekanan ke situnya Pak jadi kalau Bapak tanya bagaimana pula implementasi literasi budaya dalam pendidikan jadi saya menurut saya media mediasional means-nya adalah dengan teks dan bahasa Pak jadi kita harus terjemahkan budaya itu ke dalam teks yang kita gunakan di dalam kelas kemudian kita terjemahkan kemudian budaya itu melalui bahasa melalui dialog dialog di dalam kelas mungkin itu dari saya Bu Sofi ya terima kasih Pak Firman ya silahkan menambahkan yang lain boleh menambahkan Bu Sofi ya silahkan Mbak Zulfa terima kasih Pak Tri Pak Tri ini Bapak saya di Fakultas jadi sebuah kehormatan Pak Tri hadir di sini dan ikut diskusi Gayang gitu ya Pak Pak Temun Pak Temun Pak Julfa terima kasih Pak tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Firman untuk merespon pertanyaan dari Pak Tri dan betul sekali bahwa mulai tahun 2000-an ini awal abad 21 ini memang ada politik identitas yang mencuat begitu dan perlu difahami bahwa politik identitas ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga global begitu misalnya di Amerika ada Trump kemarin kemudian di negara lain di UK juga ada isu yang sama begitu jadi kalau kita melihat global mungkin ini adalah eflek dari globalisasi itu sendiri tapi di konteks Indonesia kenapa ini juga di tahun 2000 karena mungkin dulu waktu Orde Baru kita semua diseragamkan dari pikiran dari bahasa itu sendiri begitu ya kebetulan artikel saya yang kemarin baru keluar di International Journal of Multilingualism bagaimana merevitalisasi bahasa daerah studi kasus bahasa Jawa sedikit menelisik secara politis ideologis kenapa kita bisa terseragamkan seperti ini begitu jadi salah satunya adalah usaha ideologis dari rezim Orde Baru jadi setelah rezim itu tumbang di tahun 2000 itu ada keran atau keinginan untuk mengekspresikan identitas yang dan itu tidak terbendung begitu dan itu dan para elit-elit politik kita melihat itu ya jadi justru itu dimanfaatkan dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia saja begitu jadi PR kita untuk ini memang kita sebagai orang fakultas bahasa dan seni adalah merevitalisasi keragaman itu mengenalkan kembali keragaman itu karena selama ini kita nyaman dengan keseragaman jadi ketika ada keberagaman jadi kaget begitu ya dan tadi betul Mas Firman kita harus memasukkan dalam buku teks dalam materi ajar dalam diskusi sehari-hari begitu begitu terima kasih Bu Sofi sedikit tambahannya terima kasih terima kasih Pak Tri atas pemantik diskusi yang sangat bernas mengingatkan kita kepada aspek budaya yang menjadi tugas penting bagi guru-guru ketika menghadapi bahan ajar mengelola bahan ajar untuk juga tidak bergantung kepada bahan ajar yang disediakan gitu ya secara-secara sensual tapi juga sensitif mengadaptasi hal tersebut Mas Firman mau tambahkan lagi mau tambah sedikit kemudian mohon maaf tadi saya saya juga melihat bahwa di Indonesia terutama di ruang kelas kita masih takut atau tabu dengan isu-isu kritis yang kemudian seharusnya sekarang sudah digalakkan dan sebenarnya anak-anak kita sekarang dihadapkan pada konstruksi identitas yang luar biasa pengaruh barat pengaruh dan segala macam globalisasi itu nah justru menurut saya saat ini kita harus mulai nyaman atau mencoba untuk nyaman membahas isu-isu itu di dalam kelas misalnya isu apa isu LGBT misalnya atau isu keragaman agama misalnya nah ini dan isu-isu lain yang kritis nah ini isu yang menurut saya masih kurang dibahas di dalam kelas sehingga apa anak-anak kita kebanyakan konstruksi identitasnya tidak digait tidak dibentuk secara utuh melalui pendidikan yang memang terstruktur di dalam kelas nah itu itu saja sih tambahan saya terima kasih ya penting juga dan saat ini ada aliran kepercayaan juga yang saat ini sudah mulai diangkat ya dalam dalam dialog-dialog di ruang kelas dan tetapi ini di masyarakat masih menjadi satu hal yang tabu untuk membicarakan tentang aliran kepercayaan ini meskipun sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah dan ada bukunya seperti itu dan ini tentunya menjadi isi yang menarik saya akan bacakan pertanyaan dari guru kita perlu dengar perspektif dari guru ini ada ini sepertinya Bapak Pak Vetra Salim Kurniawan yang menanyakan tentang apakah sudah ada kajian literasi terhadap praktik literasi bagi siswa berkebutuhan khusus baik di rumah di sekolah luar biasa maupun di masyarakat ini tentunya penting sekali buat guru saya persilahkan kepada siapa yang akan berbagi referensi ini tentang siswa berkebutuhan khusus Mbak Tati atau Mbak Tibi mungkin Mbak Tati kayaknya silahkan saya kebetulan ini pertanyaan sangat bagus tapi saya ingat penelitian yang kebetulan saya kenal itu kakak kelasnya di Ohio State dia melakukan penelitian menggunakan perspektif apa namanya pengguna digital literacy menggunakan digital literacy itu untuk meng-empowering anak-anak berkebutuhan khusus jadi kalau dari perspektif itu bagus sekali melihat itu perpanjangan tools dari anak-anak yang tidak mampu mengekspresikan diri kalau ditampak bantuan tools yang dengan perspektif digital literacy jadi misalnya ada anak-anak yang autis dia menggunakan alat-alat saya lupa alat-alat yang dipakai jadi alat-alat yang dipakai yang umum dan gratis ataupun yang sudah di-support sama sekolah jadi menggunakan memberikan empat mengekspresikannya dalam ataupun movement maupun gambar jadi itu penelitian yang sekarang sedang sudah menjadi bagian mainstream yang sudah harus ada dan sudah di-review terakhir dari research terhadap untuk berkebutuhan menjadi perhatian yang semakin besar saya hanya bisa menyampaikan itu jadi saya tidak melakukan sendiri tapi bahwa perhatian ini memang oportunitinya lebih besar ketika kita menganggap melihat apa yang mereka lakukan dengan perbutuhan khusus ketika menggunakan tools dan mereka mengekspresikannya dan ternyata tidak pernah terungkap sebelumnya bahwa mereka mampu mengeksersis identitas mereka dengan bantuan mediasi itu mereka mampu mengekspresikan tentu saja ini tidak berarti sebuah tool ada instruksi ini bagian penelitian lain instruksi ini sangat sangat perus bagaimana makanya kalau ada fakultas instruksi dan kurikulum kurikulum saja tidak cukup kalau tidak ada instruksi penelitiannya sendiri besar artinya ada faktor mediasi dari guru dan orang tua saya hanya mau bilang itu silahkan terima kasih saya juga mengundang Bapak Ibu peserta disini untuk menuliskan keyword atau nama peneliti atau judul kalau mungkin dari penelitian yang dilakukan terhadap anak berkebuatan khusus karena ini penting sekali guru-guru perlu disupport dengan kajian-kajian seperti ini Mbak Iwi mungkin mau menambahkan sebenarnya jujur saya baru pada tahap membaca referensi tentang literasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus cuma kalau ingin contoh hasil observasi kebetulan waktu di Melbourne dulu ada satu teman yang teman Indonesia yang membawa putranya yang mengalami Asperger's Syndrome keputuran sekolah di tempat yang sama dengan anak saya tapi singkat cerita adalah mungkin karena sekolah meskipun itu sekolah publik itu mengetahui bagaimana cara menangani sehingga ada shadow teacher yang saya perhatikan selama mereka tinggal di Melbourne selama satu tahun dan karena kami juga sangat dekat saya melihat bagaimana putranya ini sangat bisa di apa dikandalikan tidak dihilangkan pastinya dikendalikan tantrumnya melalui praktik-praktik literasi tapi tentunya literasi ini harus kita maknai bukan literasi hanya hanya tulis ya hanya baca dan tulis tapi selalu ada follow up dalam bentuk crafting atau apa multimode literasi literasi multimode sehingga dalam perjalanannya saya melihat betul bagaimana si putranya ini ternyata sangat mampu membuat apa kalau boleh dikata komik komik dari buku-buku yang ditugaskan di sekolah karena kebetulan waktu itu putranya di kelas 4 dan anak kelas 4 SD itu memang salah satu tugasnya di literacy time itu sudah membaca book chapter nah putranya ini tidak meringkas seperti teman-temannya tapi cara dia meringkas itu adalah dengan membuat komik kartun dan sangat detail dari ceritanya itu nah ini yang barangkali kita perlu melihat sangat bisa dilakukan di Indonesia tapi untuk itu kita harus juga memberikan ruang pada literasi multimode bukan literasi yang yang hanya cetak saja dan pikir juga pentingnya mengembangkan kajian-kajian yang terkait dengan literacy and crafting karena crafting ini sebenarnya adalah salah satu hal yang bisa menunjukkan seberapa kuat seorang anak ini punya literasi dalam bentuk ini ya gestural atau apa yang yang mungkin indera yang lain karena si putranya ini ternyata ketika diajari menjahit ya waktu itu kami punya kelas menjahit untuk anak-anak putranya ini justru sangat perfeksionis menjahit itu sangat detail nah ini kan kalau kita tidak kalau kita meremehkan maka akan dianggap bahwa ini yang tidak penting buat anak-anak seperti itu jadi contoh sudah banyak yang perlu dilakukan adalah kajian-kajian gitu menambahkan sedikit silakan Mbak Zulfa betul tadi Butiwi dan Mbak Tati tadi bilang bahwa multi-modality penting kami di pusat kajian literasi UNES selama ini sudah bekerjasama dengan dev school begitu ya dan memang harus ada stakeholders atau tunarungu maaf sekolah untuk SLB tapi khusus karena kepala sekolahnya tunarungu yang dulu kebetulan teman saya waktu di Melbourne dia ambil Master of Science Linguistics jadi kami mengembangkan kamus atau multimedia untuk mengajarkan anak tunarungu ini belajar bahasa Inggris jadi bahasa isyaratnya seperti apa jadi sangat multi-modality di sini lebih spesifiknya itu sangat visual karena mereka tidak bisa melihat tapi mereka adalah visual learner jadi kami ke situ kemudian untuk kami sedang penjajakan dengan salah satu SLB di Jogja untuk Tuna Netra tapi kelihatannya resources-nya harus banyak karena kalau untuk Tuna Netra berarti kan harus ini ya mendengar jadi nanti menggunakan teknologi artificial intelligence jadi memang multi-modality dan teknologi atau digital literacy itu adalah kombinasi yang tepat untuk addressing isu disabilitas ini supaya lebih inklusif pendidikannya itu gitu terima kasih Ibu Sofi ya terima kasih Mbak Zulfa jadi tadi memahami jenis disabilitas memahami juga minat mereka kemudian multimodalitas sangat penting ya Mbak Zulfa Mbak Tiwi ya silahkan Pak Mas Irfan ya Mbak Sofi begini saya sama seperti anaknya yang kita definisikan anak-anak lain yang kita definisikan sebagai able gitu ya anak-anak yang disable ini juga kan butuh engagement gitu ya saya jadi satu ingat satu artikel yang dibaca yang ditulis oleh supervisernya atau komitinya Mbak Tati judulnya Why Engagement to Reading Matters to Molly Molly memang able ya kita definisikan sebagai anak yang able tapi dia mempunyai engagement yang naik turun kemudian setelah beberapa lama artikel ini menyatakan bahwa menemukan bahwa penulis ini menemukan bahwa engagementnya ini tercipta karena ada interaksi-interaksi antara Molly dengan orang sekitarnya tentang buku jadi motivasinya kemudian meningkat dan meningkat terhadap buku dan engagementnya terhadap buku nah dari situ saya mungkin ini bisa bisa dikaitkan juga dengan teman-teman apa teman-teman kita yang atau anak-anak kita yang kita anggap disabled adalah bagaimana kemudian kita menciptakan environment yang supportive yang kemudian yang bisa motivating dan memberikan dia alasan untuk terus membaca apapun kemudian media yang nanti dia pakai jadi itu sih tambahan dari saya terima kasih terima kasih mas Irfan yang sangat penting saya langsung sambung aja dengan ini pertanyaan saya pikir ini tidak hanya untuk mas Irfan tapi juga yang lain nanti bisa menambahkan tentang buku klub tadi ini pertanyaan dari ibu Listia Ayu Saraswati saya bacakan saja apakah proses making meaning juga terjadi dalam diskusi interseksual apakah isu intersectionality yang menitikberatkan pada identitas politik dan sosial serta privilege yang dibiliki juga ada dalam diskusi di ibu klub ini silahkan ditanggapi mas Irfan seperti sama ketika saya melakukan studi desertasi saya jadi data itu akan sangat banyak begitu juga ketika kami melakukan virtual club di kelompok ini data sangat banyak cuma kemudian memang hal-hal yang intertext bagaimana anak-anak kemudian menghubungkan dengan text-text yang dia sudah baca interseksional bagaimana kemudian ini menjadi banyak isu-isu politik sosial rase feminisme dan sebagainya itu banyak sekali cuma kemudian pada saat ini kami sedang mencoba memfokuskan pada meaning construction jadi kalau bapak ibu tertarik memang melakukan studi etnografi data can be very overwhelming datanya bisa sangat overwhelming tapi yang butuh kita ketika kita menganalisa data adalah pada event-event itu yang kami lakukan adalah kami fokus bahwa kami fokus pada bagaimana anak-anak ini kemudian co-constructing meaning bareng-bareng jadi jawaban terhadap pertanyaan ibu tadi itu yes banyak sekali angle-angle yang saling intersection saling berseberangan bertabrakan dan sebagainya sehingga kalau kita mau kemudian fokus pada banyak kali itu bisa saja tapi bahkan kita bisa menciptakan sebuah buku yang sangat tebal terhadap terhadap interaksi 14 minggu data kami adalah 4 interaksi 14 minggu tapi kemudian kita putuskan untuk fokus kita mau lihat bagaimana meaning is being made tentu saja nanti akan ada faktor-faktor sosial faktor-faktor budaya faktor-faktor relasi kuasa yang akan mempengaruhi bagaimana meaning ini di co-construct bareng-bareng itu Mbak Soh ya terima kasih ya betul ya silahkan ada yang menambahkan Mbak Tati mungkin banyak hal yang ingin kita tampakkan iya betul tapi saya mau menanggapi tentang Bukla bagaimana isu-isu yang tadi Ibu Lesti yang tanya itu pasti akan keluar dan kalau kita melakukan riset mungkin data pertama memang peruangnya seperti Mas Irfan bilang tapi perlu ingat kita mau pakai kerangka apa gitu ya jadi kalau mau pakai kerangka yang soal popor relation itu pasti akan ketemukan tergantung lensa kita melihat apa data itu dibacanya kalau saya terkait pengalaman saya saya waktu itu lensanya cultural reading di salah satu seksi disertasi saya melihat bagaimana responsiswa responsiswa saya satu waktu itu melihat bacaan dari saya melihatnya cultural reading menggunakan teori yang dipakai yang diusung oleh advisor saya Profesor N. Siso melihat bagaimana sumber-sumber dari mereka melakukan interpretasi atau respons terhadap teks itu jadi dari menggunakan kacamata itu saya mengintifikasi misalnya akhirnya saya batasin kalau enggak bisa saya harus pakai banyak teori untuk bisa menjustifikasi itu dan saya batasi adalah bagaimana sumber-sumber mereka dalam respons teks itu ada dua yang saya ketemu adalah faktor popular culture dan religisitas jadi di dalam mereka merespon teks itu bagaimana mereka rujukan ketika memaknai teks itu banyak sekali mereka merujuk kepada tradisi keagamaan pengetahuan keagamaan dan juga bagaimana budaya keagamaan di sekitar mereka jadi pemaknanya banyak sekali influence itu dan influence yang kedua juga dominan itu overlap jadi enggak ada yang paling utama tapi setidaknya ada dua main themes di dalam respons mereka yang kedua itu popular culture jadi menarik sekali religisitas dan popular culture merupakan sumber-sumber dimana anak-anak itu atau masuk S1 itu memaknai teks dan itu kan mereka memaknai hidup mereka berarti kan memaknai realitas mereka itu yang apa namanya cara saya ketika melihat oke jadi mahasiswa saya didominasi oleh dua saling tarik-menarik ini dan itu kan intersection dimana yang paling dominan itu tergantung konteks dimana siswa itu ketika memaknai jadi gitu ya Mbak Sofi terima kasih saya kok jadi terkelitik ikut menambahin Mbak Sofi halo Mbak Sofi muted kayak Mbak Sofi muted langsung aja Bu Tiwi oke iya jadi mungkin sekilas pada saat saya melakukan saya melakukan field field research di Hong Kong saya duduk bersama dengan teman-teman pekerja migran yang anggota forum lingkar pena dan menariknya ini tadi kan ditanyakan tentang intertextuality menariknya adalah ketika kita mungkin saya sebagai outsider itu gabung dengan mereka pada saat mereka melakukan diskusi mereka bukan mengatakan book club tapi bedah karya jadi kalau ada anggota baru maka anggota baru ini syaratnya adalah mentorkan karya sebuah cerpen terus cerpen itu akan dibedah nah bedahnya itu bedah sadis memang yang sangat menarik adalah teman-teman pekerja migran ini ketika membedah karya itu jauh lebih sadis daripada kalau kita bandingkan dengan kelas-kelas sastra saya saya ngajar sastra tidak pernah melihat mahasiswa saya mendiskusi karya seperti itu diskursus yang muncul adalah eidenya isopora paham eidenya atau tidak kalau enggak belajar dulu itu sebelum jadi anggota forum lingkar pena secara penuh kemudian mereka sangat mengkritisi bagaimana logika dalam alur cerita kemudian juga bagaimana penokohan itu dari awal sampai akhir itu konsisten atau tidak jadi prinsipnya meskipun mungkin mereka secara formal tidak belajar di kelas-kelas teori sastra tapi dari karya-karya yang mereka hasilkan dan juga mereka review secara rutin mereka sangat tahu bagaimana sebuah cerita itu bisa dikatakan plausible atau masuk akal dan ketika ada perubahan pada karakter itu karakternya layak atau bisa masuk akal ketika berubah salah satu yang menarik dalam komentarnya adalah begini forum lingkar pena kan kadang-kadang kita berpikir ini pasti afiliasnya terhadap muslim itu sangat kuat ternyata dalam praktiknya tidak tidak selalu seperti itu karya yang disetorkan saat itu dimana ada suami dan istri itu sedang bertengkar tapi pada saat masuk rumah itu assalamualaikum itu dikritik habis dalam diskusi ini apa orang marah pakai assalamualaikum menurut mereka menjadi tidak logis cerita seperti itu ini sangat menarik sekali karena ternyata untuk memahami sastra itu sebenarnya tidak perlu kulit sastra tapi mendalamnya jadi disitu saya pikir dimana buklap atau bedah-bedah karya itu memang harus ada maknanya dalam diskusi tanpa makna akhirnya hanya jatuh pada teori-teori saja itu Mbak Sofi pengamatan saya terima kasih Mbak Tivi ini saya sepatu kita sudah terbatas ya disini sudah lewat azan juhur ini disini tapi saya ingin menutup ini karena masih banyak pertanyaan yang belum saya bacakan mohon maaf tapi saya ingin menutup diskusi ini dengan satu pertanyaan yang sifatnya praktis disini saya bacakan nanti semua pembicara silahkan menanggapi dari Ibu Santi Pratini Utami yang menanyakan tentang bagaimana GLK gerakan literasi keluarga gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi masyarakat perlu bersinergi atau terjadi secara integratif bagaimana memaksimalkan efek gerakan tersebut kepada anak apabila pada praktiknya anak hanya merasakan dengan satu gerakan saja secara parsial nah ini misalnya gerakan literasi sekolah begitu ya nah ini sangat relevan sekali dengan yang sudah kita bicarakan tadi tentang bagaimana konsep knowledge bagaimana belajar juga terjadi di masyarakat begitu ya untuk mendukung bagaimana memaksimalkan ketaka-pengiterasi anak di sekolah silahkan siapa dulu yang menanggapi boleh share tentang funds of knowledge yang kebetulan dikerjakan mahasiswa saya mbak silahkan banget mbak jadi sebentar mana mana jumpboardnya ini saya carikan dulu jumpboardnya bentar bentar tadi saya sudah sudah siapkan sebenarnya jadi kebetulan saya memang menugaskan mahasiswa saya di kelas literacy in education untuk menganalisis bagaimana home literacy itu bisa dan harus dikaitkan dengan school literacy salah satunya adalah dengan mengidentifikasi apa funds of knowledge yang ada di rumah kemudian bisa dibawa ke sekolah sebentar ini kok enggak muncul mungkin saya dari sini bisa bisa kelihatan saya jadi ini nanti bisa saya masukkan di dalam powerpoint saya tapi intinya begini teman-teman bahwa teori itu sebenarnya sudah banyak namun memang belum banyak berkembang di Indonesia yang kita bisa lakukan adalah misalnya funds of knowledge itu ada beberapa komponen yang bisa dikembangkan seperti bahasa yang digunakan di rumah kemudian nilai-nilai di keluarga tradisi kemudian kegiatan di rumah profesi ayah dan ibu itu adalah harta karun yang sangat bisa dibawa ke kelas masalahnya kita sering menganggap bahwa itu kan urusan rumah tidak perlu dibajarkan di kelas yang bisa kita lakukan adalah ini mungkin guru-guru yang perlu belajar mengidentifikasi ini dulu home practicesnya seperti apa kemudian apa yang bisa digunakan dibawa ke classroom practices baru kemudian mereka menerapkannya di kelas beberapa contoh yang misalnya yang kita bisa lihat di sini ketika bicara tentang home language ya tadi mas firman menyampaikan tentang pentingnya meng acknowledge diversity salah satunya adalah bahasa yang digunakan di rumah ketika anak di rumah ada yang pakai bahasa madura ada yang pakai bahasa jawa ini harus di identifikasi dengan demikian guru ketika bicara tentang bahasa ibu di rumah anak-anak diberi kesempatan ini memberikan voice pada anak-anak apa yang mereka bahasa apa yang mereka gunakan di rumah secara lesan dan tulis itu menjadi bahasan di kelas satu contoh lagi misalnya kalau apa household chores misalnya pekerjaan rumah ini mungkin juga untuk pembelajaran gender juga kalau misalnya di rumah itu terbiasa ada pembagian tugas misalnya untuk membuang sampah maka hal-hal seperti ini bisa dibawa di kelas bicara tentang tanggung jawab pekerjaan rumah antar anggota keluarga dan sebagainya dan sebagainya prinsipnya kita mulai dari funds of knowledge ini diidentifikasi apa yang dilakukan di rumah dan ini dibawa ke sekolah sebagai bahan obrolan secara lesan maupun secara tulis mereka seperti itu funds of knowledge itu harta karun yang sangat luar biasa boleh menambahkan keren silahkan Mbak Zulfa saya sudah duga ini Mbak Zulfa pasti ingin menambahkan karena banyak praktik di rumah ya betul jadi tadi betul dan setuju sekali dengan Bu Tiwi jadi landasan konseptualnya adalah funds of knowledge tersebut ada interkoneksi antara sekolah dan rumah begitu karena ini masa pandemi kita dipukul oleh corona semuanya berada di rumah jadi apa-apa di rumah begitu jadi gerakan literasi GLK GLS ini jadi semuanya di rumah ya kalau dulu sebelum pandemi mungkin yang saya amati gerakan literasi itu setiap seminggu sekali ada 15 menit di depan siswa diminta baca buku dan tidak ada monitoring gitu ya jadi cuman mereka sekedar eksistensi jadi eksistensi aja foto nanti foto dikirim ke orang tua begitu tidak ada monitor dari tidak ada monitor dari orang tua sendiri nah karena sekarang semua atau proses pembelajaran itu proses sekolah itu rumah maka butuh ada kesadaran dari kita orang tua untuk terlibat dalam proses dalam gelakan literasi ini jadi misalnya prakteknya adalah ada dialog yang betul-betul orang tua itu terlibat dalam proses membaca dan berpikir anak tentang buku misalnya anak saya sewaktu kelas 2 kemarin membaca buku Charlotte's Web atau Jejari Laba-Laba itu ya dia diselesaikan dalam waktu 6 bulan kalau nggak salah itu jadi kami narasi saya bacakan tiap baris gitu ya tergantung mereka kalau dia sekarang dia kelas 2 berarti bisa 4-5 kalimat kemudian dia menarasikan apa yang saya baca kemudian yang TK 0 besar 1 kalimat 1 kalimat jadi betul-betul anak itu mereproduksi informasi dan pengetahuan yang dia terima dia proses dan direproduksi kembali itu konsep narasi jadi bentuk keterlibatan dari orang tua terhadap proses belajar atau proses literasi anak bisa dengan narasi bisa juga dengan dialog tadi gimana baca novel ini atau baca ensiklopedi ini jadi betul-betul ada dialog dan nggak seolah-olah tapi kita orang tua betul-betul terlibat dalam proses tersebut sedikit praktik boleh menambahkan ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang besar sekali dan sangat sulit dijawab saya rasa bagi siapapun karena bagaimana kemudian kita bisa mengidealkan GLK GLK dan GLM supaya anak memiliki pengalaman literasi yang betul-betul optimal nah kalau kita kembali lagi ke tadi pembahasan power relation dan kita melihat tiga entitas ini keluarga sekolah dan komunitas maka dalam konteks literasi menurut saya yang powernya lebih besar adalah sekolah karena literasi bagi keluarga dan komunitas masih dianggap bagian dari bagian besar dari proses pendidikan jadi sekolah mempunyai power yang lebih besar yang kemudian dapat mengontrol sebenarnya bagaimana memaksimalkan dua entitas lainnya nanti mungkin Pak Irvan bisa cerita sedikit pengalaman literasi di Amerika karena Pak Irvan waktu itu membawa kedua putra-putrinya di Amerika bagaimana sekolah menugaskan anak itu kemudian bisa tertuju dengan kegiatan di di library yang ada di komunitas dan juga dengan aktivitas literasi di rumah dan ini menurut saya sangat penting bagaimana sekolah kemudian mendesain sebuah program literasi yang mewajibkan praktiknya ada di rumah dan juga di komunitas yang otomatis senternya ada di sekolah jadi guru punya peran yang sangat besar di sini bagaimana kemudian mendesain kegiatan literasi itu mungkin itu saja tambahan dari saya mas Irfan silakan sudah ditembak ya sudah jenis mencunyum dari tadi sepertinya ada yang mau dikatakan ini ya tadi juga saya ingat yang disampaikan mas Firman itu saya sempat diskusi sama mas Firman terkait ini sebenarnya jadi jadi waktu itu jadi saya bicara pengalaman saja jadi yang dilakukan adalah kita kan selalu diskusi ya maksudnya di Indonesia kita selalu mikir betul atau tidak ke PR itu sebenarnya nah yang menarik anak-anak saya ini dua anak saya ini juga dapat PR tapi bentuknya seperti apa dulu PRnya kalau PR kita kemungkinan harus mengerjakan halaman sekian worksheet sekian halaman sekian itu mungkin jadi hal yang menyebalkan buat anak tapi yang ini kemudian yang jadi yang menjadi menarik buat saya adalah PRnya itu untuk orang tua pertama bagaimana dalam seminggu itu kami mengajak anak-anak ke perpustakaan jadi itu pun bahkan diketahui oleh sekolah jadi sekolah tahu bahwa jadi ada semacam form yang kami harus isi dan itu diketahui oleh sekolah kita laporkan nah pada minggu ini anak baca apa tentang apa dan diminta menceritakan dan kita diminta untuk membacakan kepada anak jadi di satu sisi saya setuju sekali yang mencampaikan Bu Kiwi Zulfa juga Mas Firman bahwa ada ada keterlibatan orang tua yang harus penuh harus tahu apa sih yang dibaca oleh anak yang dikerjakan anak di sekolah di samping itu juga dengan saya pergi ke perpustakaan membawa perpustakaan itu juga melibatkan anak saya dan sekolah dan masyarakat dalam suatu kegiatan yang yang tersinergi itu sih Bu jadi mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai bangsa bagaimana kemudian masyarakat sekolah kita kemudian institusi-institusi yang di luar sekolah saling-saling bersinergi mendukung supaya kita menjadi kalau mengutip salah satu buku profesor yang saya tulis adalah menjadi menjadi bangsa pembaca Mbak Tati sekalian silahkan ini Mbak Tati sebagai yang menggawangi pre-service teachers education semuanya sama ini sudah disampaikan saya cuma ada dua poin itu tentang katanya soal praktek tadi ya GLS GLS GLM dan GLK saya mungkin mau metakan sedikit kalau kajian yang kita tahu itu kan biasanya keluarga itu home literacy jadi masuk di early kalau yang ada lagi yang masyarakat atau yang sudah dewasa itu art school literacy jadi itu merupakan bagaimana dalam kajian itu mereka melihat dengan masing-masing dalam teori yang berlaku nah kita lihat yang tadi Mas Piran sampaikan itu penting sekali powernya itu ada di pundak sekolah karena sekolah itu memiliki powernya kelulusan kerjaan semua ada di situ jadi antara apa yang terjadi di luar sekolah keluarga semuanya itu rujukannya selalu benarnya ada di dalam sekolah karena powernya begitu tinggi sekolah guru dan sekolah itu punya tanggung jawab mengaknowledge hal-hal yang tadi diaknowledge jadi diakui lah bahwa apa yang fans of knowledge siswa bahwa dari rumah itu penting diakui seperti yang dilakukan ibu mbak prati itu ya atau mbak zulfa terus juga apa yang anak-anak kemaja lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang melakukan berliterasi art school literasi itu adalah bagian penting diaknowledge di dalam kegiatan sekolah saya mau merujuk dosen saya profesor ketika melakukan penelitian terhadap anak minoritas yang di kolombus ohio state itu mereka adalah di sekolah di rumah praktek literasi mereka tidak diakui orang tuanya karena orang tuanya tidak mengerti bahwa itu tentang diri mereka bagaimana identitas itu penting jadi bukan hal yang dianggap berharga sementara di luar pun masyarakat dianggap jadi di dalam sekolah karena sekolah ruangnya sangat terbatas mesti ada ujian ada pembelajarannya masa pelajarannya disebut yang lengkap akhirnya yang dilakukan dosen saya saat itu memberikan ruang ketiga third space jadi ruang-ruang yang memungkinkan agar anak-anak yang fans of knowledge atau art of school literasi itu bisa diakomodasi dalam kegiatan kegiatan tetap dalam lingkup sekolah jadi mereka itu misalnya kalau lagi makan siang ada tempat untuk ngobrol antara guru sama anak-anak jadi mereka yang cerita banyak cerita yang mungkin di dalam kegiatan kelas itu tidak diakui dan tidak berharga padahal itu adalah fans of knowledge mereka itu satu yang kedua mungkin saya mau menanggapi yang terpaal tadi peran guru yang Mbak Zulfa itu penting sekali penekatan penekatan saat pandemi ini malah orang tua yang sangat dominan insightnya itu sangat menarik jadi saya ingat Mbak Zulfa jadi kemarin saya segera di komisi 10 untuk memberikan masukan tentang pendidikan di masa pandemi ini karena sudah 10 bulan dari presentasi-presentasi yang ada saya diundang salah satu mewakili kantor yaitu untuk melihat bagaimana ternyata peran yang paling banyak itu ibu dominan sekali 90% yang melakukan support terhadap orang tua terhadap anak itu dari ibu jadi bayangkan itu satu penemuan yang sangat penting dari KPI yang kedua kalau dari penemuan dari penelitian yang kami lakukan adalah memang dalam penelitian lain itu dukungan orang tua apalagi di masa pandemi ini sama pentingnya dengan kualitas guru jadi kadang-kadang anak-anak yang diajarkan oleh guru sama kelas yang sama kualitasnya jadi beda karena dukungan orang tua sama termasuk dukungan itu support sarana dan juga apa ya latar belakang orang tua kan ada yang cuek ataupun mungkin penasar tidak mampu itu ternyata mengaruhi besar bahkan kalau mereka diajarkan maupun tetapnya ketinggalan timpangannya itu ada artinya ini kalau dari segi praktek kita menjadi memberikan harapan besar sekali pada sekolah dan saran yang kami beri buat buah itu adalah memberikan kebijakan-kebijakan yang meletakkan orang tua sebagai bagian yang perlu di edukasi dan selama apalagi selama pandemi ini jadi saran kami adalah edukasi memberikan training bagaimana memberikan sumber-sumber digital yang ada menggunakan alatnya bagaimana untuk agar ketimpangan yang ada itu tidak sangat langit dan bumi itu aja sih dari saya maaf terima kasih terima kasih Mbak Tati tadi saya anggap sebagai concluding remarks dari pembicara yang menutup tadi pembicaraan diskusi teori kipa dengan Mbak Sofi yang paling tepat Mbak Sofi yang paling tepat karena sebagai ketua Satgas GLS jika sebenarnya sebagai untuk mereka setuju ayo Mbak iya iya wah saya udah enak-enak jadi moderator dari tadi saya yang ditodong ini gak boleh menodong moderator seperti ini wah ini Mbak Tiri juga ini memang banyak dinamika selama pandemi ini Bapak Ibu ini baik sekali kita menutup diskusi teori yang ini dengan sebuah kasus yang problematika yang kita hadapi bersama selama masa pandemi ini peran orang tua memang besar tapi juga problematis karena kita beradaban dengan orang tua selama ini tidak disiapkan sedikit sekali guru mengupayakan keterlibatan orang tua dalam sekolah dan di banyak daerah kalau kita bicara fakta di daerah terpencil guru masih tetap figur terdidik sponsor literasi adalah guru belum orang tua sayangnya dan ini kita melihat kesenjangan yang cukup besar sekali antara kompetensi guru dengan kompetensi orang tua dan figur inteleksual tetap pada guru di banyak daerah kita sering memperhatikan ini temuan juga ini Mbak Tiwi temuan juga di daerah terpencil daerah 3T ini semester ini banyak sekolah sudah mengelola pembelajaran tetap muka atau BTM begitu ya dan ini anak-anak yang masuk tentunya dengan memenuhi prokes dan dualan pembelajaran secara berkala dikurangi frekuensinya nah ini penemuan menarik bahwa anak-anak yang masuk sekolah ini memperlihatkan penurunan kompetensi yang cukup signifikan di daerah 3T dan sebagiannya karena orang tua tidak 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 mampu memunculkan kaum ibu ini terutama tidak cukup sabar memunculkan kemampuan anak secara otentik jadi banyak anak-anak yang tadi bisa baca menjadi lupa alfabet begitu dan tidak bisa membaca padahal selama BDR ulangannya dapat seratus terus begitu karena ternyata dikerjakan oleh ibu-ibunya seperti itu jadi ibu-ibu yang tidak memiliki ilmu pedagabes ini jadi mengambil jalan pintas dikerjakan saja tugas anak-anaknya seperti itu nah ini pandemi ini menjadi gunung es fenomena bagaimana komunikasi guru dengan orang tua bagaimana orang tua mungkin tidak tidak dilibatkan ini dalam pertaran ideal memang memang seharusnya orang tua terlibat tetapi kita menjadi tersadarkan dengan fenomena gunung es bahwa selama ini kita sedikit sekali melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak-anak kita dan betapa besar sekali gap antara orang tua dengan guru di banyak daerah seperti itu kita melihat juga bagaimana di daerah perkotaan orang tua cukup menjadi figur yang berpengaruh bagi guru sedangkan jadi guru takut pada orang tua kadang-kadang tapi tersebut sangat eklusif sekali kelompok-kelompok orang tua seperti itu dan kita menghadapi fenomena yang dominan di Indonesia ini ternyata bahwa orang tua belum menjadi figur terdidik apalagi menjadi figur teladan literasi seperti itu jadi banyak sekali PR kita ini dan banyak sekali yang harus kita eksplorasi dalam penelitian baik Bapak Ibu teman-teman silakan di eksplorasi lagi banyak diskusi diskusi tadi yang sudah kita tulis juga tidak hanya dalam bentuk artikel atau buku tapi juga dalam bentuk publikasi di surat kabar atau catatan di blog sekali lagi kunjungi www.kajianliterasi.com untuk mendapatkan bacaan lebih banyak eksplorasi perspektif lebih menyuruh dari diskusi kita tadi dan mohon maaf apabila diskusi tadi terkesan terburu-buru karena kita membicarakan lima penelitian diskusi ini akan kita selenggarakan secara berkala demi mingguan dimana kita mendapatkan eksplorasi secara lebih mendalam Bapak-Ibu dengan menghadirkan narasumber pakar baik dari dalam dan luar negeri tadi kita sudah berbicara Mas Irfan Mas Firman Mbak Tiwi Mbak Zulfan Mbak Tati ini sangat bersemangat sekali untuk memperhatikan jejaring mereka kolega profesor dari luar negeri yang nanti akan berpartisipasi berkontribusi dalam diskusi-diskusi lanjutkan kita jadi tetap ikuti jadwal diskusi akan kami tayangkan juga di www.kajianliterasi.com dan kami mengharapkan nanti Bapak-Ibu juga nanti mungkin kami undang sebagai pembahas pakar sebagai moderator juga silahkan ini bukan lembaga tapi forum yang sangat terbuka forum Kongko-kongko yang mudah-mudahan bisa meringankan obrolan tentang teori-teori literasi sehingga bisa lebih membumi lagi bagi praktisi bagi pegiat bagi guru pendidik dan mudah-mudahan memberikan inspirasi juga bagi penelitian-penelitian literasi untuk kita lebih digalakkan di Indonesia saya mohon maaf sebagai moderator ada kesalahan buru-buru semuanya tapi saya yakin kita mengambil manfaat dari diskusi kita kali ini dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya oh ya saya lupa ngomong-ngomongan atau nanti diumumkan oleh Larissa saja ya pemenang door prize atau hadiah kawang kita ada buku ini suara dari Marjin yang akan kita bagikan dua kopi dan Mbak Tiwi di sini juga ternyata menambahkan hadiah untuk door prize Mbak Tiwi silahkan Mbak buku ini terlihat kritis dalam penelitian sosial keputusan ada satu chapter dari Mbak Sofi dan Mbak saya ini ada tiga buku yang akan dihadiahkan jadi kita membagikan lima hadiah lawang hari ini silahkan Larissa mengumumkannya dan sekaligus menutup diskusi kita pada siang hari ini sekian saya akhiri dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I like well